Baik, selamat datang kembali. Kita di sesi kedua pada hari ini. Sesi ini tidak kalah menarik dengan sesi COVID yang tadi sudah kita denarkan. Semoga semua masih tetap semangat. Di sesi kedua ini kita mengambil judul Rating Ventilation and Anesthesia Flow in the Operating Theater. Judulnya sangat menarik. Jadi kita diajak untuk berpikir kembali oleh Dr. Eddy. Jadi judulnya dikasih bagus banget. Kita diajak untuk berpikir kembali tentang teknik-teknik yang kita lakukan di kamar operasi. Acara ini kita beruntung sekali ada dua pembicara. Masih muda-muda, ganteng-ganteng. Yang pertama ada Dr. Siddhartha Kusuma Manggala dari Jakarta. Beliau akan membicarakan tentang intraoperative protective mechanical ventilation. Ini kekhususannya beliau karena beliau juga mendalami ini sebagai bagian dari pendidikan SP2-nya ya dok ya. Jadi wah kita beruntung banget bisa dengerin dari Dr. Arta. Yang kedua ada pembicaraan tidak kalah ganteng ya. Ada Dr. Dhani Budi Pratama dari Bandung. Beliau juga sangat mendalami tentang teknik low flow anesthesia. Jadi ini dua topik yang sangat menarik. Mungkin sudah banyak ya webinar-webinar atau paper tentang hal ini. Tapi pada kali ini kita mau mengajak teman-teman sejawat semua untuk reading. Jadi kita melihat kembali praktis yang kita lakukan. Lalu dengan webinar, dengan acara simposium, dengan materi yang diberikan. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki atau meningkatkan teknik anesthesia yang kita berikan. Ini akan saya pimpin langsung, saya Dr. Krisha. Untuk teman-teman semua yang mau memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi, boleh langsung nanti disampaikan di kolom Q&A. Nanti bisa kita jawab bersama-sama pada saat sesi diskusi. Baik, supaya tidak berpanjang lagi, mau mengundang Dr. Arta, boleh dok, silahkan. Ya Dr. Krisha, suara saya terdengar jelas. Jelas, jelas dok. Baik, izin saya share screen ya, Dr. Krisha ya. Sudah kelihatan, Dr. Krisha? Sudah, dok. Oke, saya juga pasang timer, Dr. Krisha. Sebentar. Wah, keren-keren kan? Udah dibilang nih pembikarannya keren soalnya. Oke, siap. Baik, kalau gitu saya izin untuk mulai ya Dr. Krisha ya. Ya dok. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, si Darta, sedikit menyampaikan mengenai langkah protective strategy. Mungkin ini bukan materi saya yang pertama kali ya. Mungkin beberapa, saya sudah membawakan ini beberapa kali, namun tidak ada salahnya kita untuk kembali mengingat mengenai langkah protective strategy. Jadi, kalau kita lihat di internet, jadi kalau kita search mengenai langkah protective strategy itu ada banyak sekali ya. Ada 49 juta 200 ribu results ya. Kita lihat langkah protective strategy. Kemudian, langkah protective strategy ini sebenarnya merupakan strategi. Jadi, strategi itu artinya tidak terkait dengan ventilasi saja, tapi terkait dengan berbagai tindakan kita, mulai dari peri operatif, intraoperatif, dan postoperatif, bagaimana cara kita dapat melindungi paru-paru kita. Salah satunya, bagian dari langkah protective strategy adalah langkah protective ventilation. Nah, kita lihat di sini, langkah protective ventilation merupakan bagian dari ERAS. Jadi, ERAS ini adalah enhanced recovery after surgery. Dia merupakan suatu bundles dari protokol-protokol dan tindakan-tindakan yang dilakukan agar pasien itu lebih cepat dapat pulih kembali dan kemudian bisa pulang ke rumah. Tentunya hal ini sangat membantu kita dan pihak rumah sakit juga, karena pada akhirnya kepuasan pasien akan meningkat, biaya rawat di rumah sakit juga akan menurun. Dan, ya, we are doing greater good dengan protokol ERAS ini. Nah, di sini kita lihat dia itu masuk ke dalam strategi nomor tiga di intraoperatif, yaitu protective lung ventilation. Dan sebenarnya kalau kita lihat, hampir beberapa protokol ERAS ini merupakan protokol lang protective strategy juga. Jadi, tindakan-tindakan seperti misalnya, contohnya kita lihat di sini, pemberian antibiotik profilaksis, dia dapat menurunkan resiko pneumonia pada akhirnya. Nah, kemudian kita bisa lihat pemberian epidural, postoperatif, ini dapat memperbaiki pola nafas pasien sehingga memperingan, meniadakan, bukan meniadakan ya, mengurangi resiko kejadian atlektasis. Jadi, kalau kita lihat semua di sini, sebenarnya lang protective strategy ini sudah ada di preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke lang protective ventilation, ventilasi yang spesifik. Jadi, kita tahu bahwa dulu itu volume tidal itu, kalau kita bius, itu mungkin sekitar 10-15 cc per kilo ya, tanpa pip ya. Namun, kita tahu sendiri ternyata volume tidal kita itu hanya sekitar 6-8 cc per kilo, mamalia. Nah, ternyata dengan volume tidal yang sangat tinggi ini, ternyata dapat meningkatkan resiko terjadinya alih akut lang injuri, utamanya pada pasien-pasien di ICU yang mendapatkan ventilasi mekanik dalam durasi yang cukup lama. Nah, akhirnya dipikirkan bagaimana ya caranya ya. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi studi juga bahwa ternyata kalau paru-parunya juga sudah buruk, sudah ada masalah, contohnya paru-parunya sudah memiliki masalah pneumonia, atau sudah ada edem paru, fluid overload. Dengan adanya high tidal volume ini, maka akan terjadi injuri yang lebih berat lagi dibandingkan dengan paru-paru yang normal. Nah, ini akan meningkatkan resiko terjadinya ARDS. Nah, untuk kita khususnya di intraoperatif, kita tidak memungkiri bahwa apabila terjadi desaturasi intraoperatif, refleks kita pertama adalah meningkatkan fraksi oksigen dan meningkatkan pressure control above pit biasanya. Kita meningkatkan pressure controlnya. Nah, ini memang memperbaiki oksigenasi, namun kita lihat, kita tahu bahwa untuk memperbaiki oksigenasi, itu intinya adalah kita harus meningkatkan mean airway pressure. Mean airway pressure itu dapat ditingkatkan oleh berbagai macam hal. Pertama, kita dapat meningkatkan peak inspiratory pressure. Kemudian kita dapat meningkatkan inspiratory time. Kita dapat meningkatkan PIP. Kita dapat meningkatkan FeO2. Nah, jadi kita bisa lihat sebenarnya di strategi ini yang mana sih yang lebih baik dalam meningkatkan oksigenasi, namun juga ramah terhadap paru kita. Mungkin kita bisa menggunakan PIP yang lebih optimal untuk meningkatkan oksigenasi kita. Oke, next lagi. Nah, di sini juga ada namanya driving pressure. Jadi, driving pressure ini adalah PIP-Plate, kurangi PIP, dan kemudian ini merupakan salah satu determinan dari akut lang injuri, untuk faktor resuruh akut lang injuri. Biasanya angka normalnya kita jaga di bawah 15. Nah, ini patofisiologi Vili dari Satsky. Ini mungkin sudah jelas, ini di NAGM 2016. Jadi, kita tahu dia ada Vili. Vili itu terdiri dari baru trauma akibat pressure, atlet trauma akibat dia kolaps, kemudian akibat dia kolaps terus, kemudian dia terbuka, kemudian dia ada volutrauma, akibat volume, kemudian biotrauma, spillage. Jadi, dari terjadi kerusakan-kerusakannya itu, akan menimbulkan sitokin, dan kemudian sitokinnya itu akan terus keluar, dan masuk ke pembuluh darah, dan menuju ke organ jauh, seperti ginjal, dan mengakibatkan MODS, Multi Organ Dysfunction Failure. Kemudian kita tahu juga istilah PESILI, PESILI ini Pasien Induced Self-Lung Injury. Jadi, ini istilah yang digencarkan oleh Gatinoni saat terjadinya COVID, di mana work of breathing pasien saat nafas spontan yang tinggi dapat mengakibatkan ARDS. Nah, ini adalah second key teori, akibat adanya penumpukan cairan, jadi misalnya paru-paru yang sehat dengan paru-paru yang banyak cairan, maka paru-paru yang banyak cairan akan lebih tinggi resikonya untuk terjadinya inflamasi pada pemberian tidal volume yang tidak fisiologis. Oke, sekarang ini adalah post-operative pulmonary complication, ini adalah semua komplikasi yang mempengaruhi sistem respirasi setelah pembiusan dan pembedahan. Ingat di sini kata-katanya, setelah pembiusan dan pembedahan, bukan setelah pembiusan. Kita bisa lihat di sini bahwa ternyata post-operative pulmonary complication itu juga merupakan komplikasi dari pembedahan. Jadi, jangan mau kita disalahkan, dibilangnya, wah terjadi PPC ini akibat anestesinya. Bukan, ternyata bukan itu. Penyebabnya adalah multifaktorial dan bisa karena pembedahan. Jadi, kita sebagai anestesi dan sebagai dokter pembedahan sama-sama bertanggung jawab terhadap terjadinya post-operative pulmonary complication. Ya, ini kita bisa lihat apa saja. Dia ada banyak, ada AFDS, ada pneumonia, dan ada semuanya. Kejadiannya antara 1-23 persen, dan dia lebih sering daripada masalah jantung. Dia lebih sering daripada masalah jantung. Kemudian, angka mortalitasnya juga bisa sampai 20 persen. Nah, ini kita lihat faktor risiko PPC ini bisa akibat mesin anestesis, setting ventilasi kita yang salah. Bisa juga surgical factors, faktor-faktor surgicalnya. Meningkatkan intra-abdominal pressure, kemudian mendisplace paru-paru ke atas, sehingga terjadi atalektasis. Bisa juga karena aspirasi pneumonia-nya, karena proses penyakitnya. Bisa juga gara-gara pemberian cairan dan produk darah, edema paru, dantrali, transfusion related acute lung injury. Bisa juga akibat positioning juga. Trendelenburg meningkatkan atalektasis. Jadi, multifaktorial. Dokter anestesi dan dokter bedah sama-sama bertanggung jawab terhadap terjadinya post-operatif pulmonary complication. Nah, ini adalah kita lihat validasi skor indeks resiko. Ini adalah indeks resiko Aruzullah ini untuk terjadinya gagal nafas pasca op di RSCM. Ternyata angkanya cukup tinggi sampai 18,4 persen. Jadi, kita harus memperhatikan hal ini. Kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikan karena kita tidak mengikuti pasien di ruangan. Nah, mungkin setelah hari keempat, hari kelima, kita lihat tiba-tiba kok pasiennya pneumonia, tiba-tiba pasiennya ARDS, atau ya mungkin pasiennya ada gejala respirasi yang asimptomatik. Tapi memang, tapi sebenarnya sudah terjadi itu post-operatif pulmonary complication. Oke, next. Nah, sekarang kaitannya dengan COVID-19 ya. sekarang karena kita sudah tahu bahwa kejadian COVID-19 ini emang sudah tinggi sekali ya prevalensinya dan banyak survival-survival dari COVID-19 ini, pasien-pasien kita. Nah, jadi kita lihat di sini ada suatu study dari COVID-19 kolaboratif mengenai operasi, timing operasi dengan perioperatif SARS-CoV-19 infection, di sini kita lihat bahwa yang paling penting adalah jadi pasien itu baru untuk fungsi parunya bisa kembali ke baseline, itu harus tujuh minggu setelah dia terinfeksi COVID. Nah, setelah tujuh minggu itu, kita lihat lagi apakah dia simptomatik atau asimptomatik. Kalau dia asimptomatik setelah tujuh minggu sudah tidak ada gejala respirasi, tidak ada fatigue-nya, segala macam. Nah, maka kita bisa bilang faktor resikonya dia hampir sama dengan pasien yang tidak terkena COVID. Nah, tapi kalau misalnya kita mulai operasi itu 0 sampai 6 minggu, maka resiko untuk terjadinya post-operatif pulmonary complication itu cukup tinggi. Dan ini kita lihat angkanya, relatif risk-nya, ini angkanya benar-benar cukup tinggi, tujuh kali, delapan kali, dan tujuh kali. Dan ini confidence intervalnya cukup baik dengan kemaknaan signifikannya di bawah 0,05. Jadi ini harus menjadi hal yang kita perhatikan. Apabila elektif, maka kita mungkin bisa sarankan pasien tersebut kalau masih di bawah tujuh minggu untuk ditunda, namun kalau sifatnya urgent atau emergensi, kita harus inform konsen kepada pasien bahwa mungkin akan terjadi masalah paru pasca operasi yang resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan orang normal. Ini sama, ini grafiknya diperluas saja. Kalau seandainya asimptomatik, maka resikonya saat, maka nggak ada gejala, maka resikonya lebih ringan. Kalau misalnya ongoing symptoms, dia sangat tinggi resiko, sampai 27 kali. Kalau dia parsial, masih ada gejala-gejala yang parsial, baik itu sindrom respirasi maupun non-respirasi, maka itu sekitar 9 sampai 11 kali. Jadi ini harus diperhatikan sekali saat kita mau membius pasien dengan riwayat COVID. Kemudian faktor resiko, apa saja sih yang ternyata bermakna untuk kejadian mortalitas pasien COVID usia di atas 70? Laki-laki, asal 3 sampai asal 5, pasien dengan riwayat kanker, operasi emergensi, dan operasi mayor. Ini yang harus kita perhatikan, karena ini sudah terbukti bahwa faktor resiko pasien tersebut ini pada pasien dengan pasca COVID, maka resiko untuk terjadi kematiannya akan meningkat. Nah kemudian bagaimana sih dengan fungsi paru pasien pasca COVID? Nah ternyata ada hal yang cukup mengagetkan, yang dilaporkan oleh Huang dan Kak Uhuang pada tahun 2020. Jadi dia melakukan penelitian pada pasien-pasien yang normal, pasien-pasien yang kena COVID tapi asimptomatik. Kemudian dia lihat fungsi parunya secara mekanik dan juga secara difusi, dilihat ternyata fungsi paru, terutama fungsi untuk masalah difusinya, pada pasien yang asimptomatik pun itu terganggu sampai 6 bulan setelah infeksi pada 22 persen orang. Dan 22 persen orang sampai 29 persen orang tersebut mengalami masalah saat dia jalan selama 6 menit. 6 minute walk test. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata impactnya COVID ini, walaupun asimptomatik, nyata sekali bagi pasien-pasien kita. Dan ini harus menjadi perhatian untuk kita, terutama apabila pasien kita sudah memiliki fungsi paru yang marginal, fungsi paru yang pas-pasan dengan COPD, dengan asma, kita harus berhati-hati. Nah kemudian apa ternyata masalahnya? Ternyata kalau kita lihat permasalahannya itu seperti yang tadi Prof. Marini bilang, ternyata masalahnya adalah vaskulatur. Jadi vaskulatur paru pada pasien pasca COVID-19 yang sudah normal, ternyata vaskulatur parunya itu berubah. Jadi kalau kita lihat cross-sectional areanya di sini, jadi kapiler-kapiler yang kecilnya itu hilang semua pada pasien COVID-19. Hal ini yang mengakibatkan mungkin menunjukkan bahwa kemampuan difusinya jadi berkurang. Jadi masalahnya adalah masalah pembuluh darah pada COVID ini. Makanya kalau kita lihat kenapa yang berat itu adalah pasien DM, pasien dengan jantung, itu semua adalah pasien-pasien dengan permasalahan endotel pembuluh darah. Jadi karena masalahnya masalah pembuluh darah, maka COVID-nya jadi berat. Begitu pula pada paru, ternyata di paru ini yang sudah terbukti ternyata adalah pembuluh darahnya yang paling kena. Kemudian kita masuk ke utamanya mengenai intraoperative protective mechanical ventilation untuk mencegah post-operative pulmonary complication. Di sini Gultner dan kawan-kawan mengatakan bahwa mereka merekomendasikan lung protective ventilation atau non-harmful ventilation untuk semua pasien yang menjalani ventilasi mekanik saat pembiusan. Nah, lung protective ventilation ini low tidal volume, penggunaan PIP, itu sangat menguntungkan bagi pasien-pasien yang memiliki ARDS dan ALI di ICU. Dan menurutakan standard of care di ICU, kenapa kita tidak membawa ini ke intraoperative? Intinya kan mungkin kita akan membawa hal yang lebih baik untuk pasien-pasien kita menurunkan resiko terjadinya lung injury. Nah, kemudian ini adalah operative lung protection, jadi tindakan lung protective strategy yang tadi bukan hanya ventilasi saja. apa sih yang ternyata terbukti dari meta-analisis ini? Di sini kita lihat ternyata yang terbukti itu adalah kita lihat yang tidak mengenai garis ini ya, tidak mengenai garis satu ini ya, ternyata preoperative physiotherapy. Physiotherapy preoperative itu sangat membantu. Jadi, ini saya juga baru melihat ini, artinya apa? Artinya mungkin di tempat kita, kalau memang ada spesialis rehab medik, kita mungkin mesti bertanya sama mereka ilmunya apa ya, bagaimana caranya agar mereka dapat latihan-latihan atau program-program yang dapat memperbaiki fungsi paru, terutama preoperative, fungsi paru pada pasien yang mau operasi. Nah, di sini kita lihat juga bahwa ternyata, kalau dilakukan physiotherapy dari preoperative dan kemudian dilanjutkan hingga masa postoperative, maka fungsi paru pasien tindakan ini dapat menurunkan resiko terjadinya postoperative pulmonary complication, lebih dari yang lainnya. Jadi, sepertinya tindakan rehab medik itu harus dari pre-op sampai post-op agar hasilnya baik. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah interoperative protective mechanical ventilation. Nah, kita lihat di sini, ternyata di sini yang terbukti itu adalah dengan menggunakan PIP, mengorengi tidal volume, dan recruitment maneuver, harus kita lakukan ketiga-tiganya. Kalau kita hanya menurunkan tidal volume, kita hanya menggunakan PIP dengan recruitment maneuver saja, ternyata dia tidak terlalu terbukti di sini. Nah, jadi dia melewati garis satu. Nah, jadi harus lengkap paketnya itu kalau kita mau melakukan intraoperative protective mechanical ventilation. Kemudian untuk postoperative physiotherapy juga, ternyata dia tidak terbukti postoperative. Tapi kalau dari pre-operative dilanjutkan ke postoperative, maka dia terbukti dan cukup kuat. Nah, kemudian untuk pasien-pasien tertentu, penggunaan CPAP postoperative itu sangat membantu untuk mengurangi resiko postoperative pulmonary complication. Tentunya ini pada pasien-pasien yang mungkin memiliki osa dan faktor-faktor resiko lainnya. Bagaimana dengan penggunaan high flow nasal tano untuk post-op? Ternyata tidak terlalu terbukti juga. Ini dari Anastasia Analgesia 2020 oleh Lorenzo Ball. Kemudian meta-analisis lagi. Kita kadang-kadang sekarang kalau kita lihat dari PubMed, segala macam, meta-analisis itu sudah banyak sekali. Dan yang paling sering itu adalah dari Cina. Dari Cina itu benar-benar mereka meta-analisis-meta-analisis dengan analisisnya yang cukup canggih-canggih, dengan sampel size-nya sangat besar. Jadi kita coba. Saya coba ambil dari meta-analisis yang dari Cina. Ini oleh Q. Wendeng di Sun Yat-sen University Guangzhou. Di sini dia membagi beberapa kelompok berdasarkan tidal volume, PIP, dan tindakan rekrutan manuver terhadap penjadian postoperative pulmonary complication. Dan dia spesifikan satu-satu. Jadi entar ada yang ARDS, ada yang pneumonia, kemudian ada yang edemparu. Jadi benar-benar dia olah semuanya. Nah ini adalah hubungan dari masing-masing tindakannya. Jadi yang paling kuat, dia ini adalah hubungan awal dengan conventional mechanical ventilation sebagai standarnya. Ini kan sebagai standar kontrolnya. Dia memiliki hubungan pada hampir semua kategori. Kategori dari penelitian ini. Kita lihat di sini, ternyata untuk postoperative pulmonary complication, itu yang terbukti dapat menurunkan postoperative pulmonary complication adalah low tidal volume dengan PIP, kemudian low tidal volume dengan medium PIP dengan rekrutmen manuver, dengan low tidal volume dengan high PIP dengan rekrutmen manuver. Nah di sini terbukti. Nah hasil ini berbeda dengan punyanya BOL tadi ya. BOL bilang harus memiliki tiga-tiganya lengkap ya. Jadi low tidal volume, PIP, sama rekrutmen manuver. Kalau si BOL kan dia tidak melihat PIP-nya itu berapa. Di sini dia buat kategori PIP-nya ada medium, PIP-nya ada high. Nah di sini kita bisa lihat bahwa masing-masing meta-analisis itu bergantung dari penelitian yang diikutkan dan jumlah penelitian sampelnya. Jadi kesimpulannya pun bisa berbeda, walaupun judulnya mungkin hampir sama. Maka dari itu kita harus membaca dengan baik dan melihat. Tapi memang di sini kelihatannya kalau kita lihat, kalau dia yang dengan low tidal volume, medium PIP dengan rekrutmen manuver atau high PIP dengan rekrutmen manuver, dia memang lebih ke arah kiri ya. Dia lebih ke arah mengurangi resiko terjadinya postoperative pulmonary complication untuk postoperative pulmonary complication. Nah sementara bagaimana untuk atelektasis? Nah ini ada sendiri dia. Ternyata yang low tidal volume dengan medium PIP dan rekrutmen manuver yang terbukti. Kemudian bagaimana untuk pneumonia? Untuk pneumonia low tidal volume dengan medium PIP ternyata. Bagaimana untuk ARDS? Tidak ada yang terbukti ternyata untuk ARDS. Untuk short term mortality bagaimana tidak ada yang terbukti juga? Untuk short term mortality. Jadi ini adalah dari meta-analisis yang terakhir. Nah sekarang untuk praktis buat kita. Jadi daily practice bagaimana sih kita dapat melakukan lung protective ventilation? Ini memang sudah ada jurnal guidelines-nya dari Christopher Young ya. Daily practice-nya ini saya bahas juga kalau mungkin dokter-dokter semua memiliki up to date. Di up to date juga sudah dibahas bagaimana sih step by step kita dapat menjaga lung protective strategy. Maaf, lung protective ventilation. Pertama kita adalah standar lung protective ventilation. Kita set tidal volumenya 6 sampai 8. Kemudian PIP-nya 5. Kemudian fraksinya 0,35 sampai 0,5. Dengan SPO2 hanya di atas 94. Jadi tidak perlu sampai 100. Jadi dengan SPO2 intinya 95 pun juga kita sudah happy. 94 juga sudah happy ya. Kemudian setelah itu di sini yang harus dilakukan adalah kita harus memonitor driving pressure. Apa itu driving pressure? Driving pressure itu adalah tip atau dikurangi dengan PIP. Nah kemudian setelah itu kita bisa otomatis ada ventilator alat mesin yang otomatis menghitung compliance, ada yang juga tidak. Nah di situ kita harus jeli melihat compliance pasien. Intinya kita harus menjaga driving pressure-nya itu di bawah 14 kalau bisa ya. Di bawah 14. Kemudian kita lihat ini awalnya apakah driving pressure itu di atas 16 atau apakah compliance turun pelan-pelan. Biasanya di intraoperatif awalnya bagus, lama-lama dia turun. Nah apakah hal tersebut terjadi? Apabila iya, kita lihat lagi apakah pasien memiliki faktor risiko untuk pulmonary complication. Kalau dia misalnya bilang iya, maka kita mungkin harus mempertimbangkan penggunaan esophageal balloon untuk memonitoring trans-pulmonary pressure. Cuma kita kan tidak punya. Di sini yang dimaksud dengan pulmonary complication itu adalah usia di atas 50, BPI di atas 40, ASA di atas 2, OSA, peraturan ini, dan segala macam. Nah, kemudian kalau misalnya tidak, maka kita dapat melakukan tindakan untuk memperbaiki compliance paru dan tindakan untuk membuat tindakan lung protective ventilation kita lebih efektif. Jadi kita dapat melakukan tindakan recruitment maneuver, kemudian menurunkan tidal volume sampai 5 mili per kilo, kemudian dapat juga meningkatkan PIP dengan tentunya juga kita memperhatikan PACO2 ya. Nah, jadi sebenarnya di sini yang mau ditegaskan dia adalah sebenarnya untuk recruitment maneuver. Kenapa? Karena tindakan recruitment maneuver dan setting PIP yang agak tinggi itu evidencenya itu hanya ada pada pasien intraoperatif untuk pasien-pasien yang dengan paru-paru sehat. Mereka tidak punya data untuk pasien-pasien yang memiliki paru-paru yang sudah buruk ya kalau untuk tindakan intraoperatif. Maka dari itu mereka menyarankan kalau kita mau melakukan tindakan lung recruitment dan segala macam untuk pasien-pasien tersebut, mereka meminta kita untuk menggunakan esofagial balun untuk mengukur transformer pressure. Sayangnya kita di Indonesia sepertinya alatnya jarang ya. Oke, next faktor resiko. Faktor resikonya ini usia di atas 50, ASAP, preoperatif pandemia, hipoksemia, operasi emergensi, ventilasi di atas 2 jam. Tindakan operasi yang lama meningkatkan resiko PPC. Itu yang harus kita tegaskan untuk teman-teman bedah kita agar tindakannya mereka lebih cepat. Faktor-faktor intraoperatif juga gangguan hemodinamik dan juga sekarang COVID-19 ya. Ini kita bisa lihat comparison of risk model yang lama ada Aris Kat dari Katalonia Spanyol, Aral Zulah, kemudian ada Gupta, Gupta untuk pneumonia dan Gupta untuk respiratory failure. Ini bisa kita lihat rumusnya atau ada kalkulatornya di internet. Kemudian, untuk induksi ya, untuk awal-awal, kita gunakan low tidal volume ya, 6-8 tadi ya. Zero and express pressure tidak direkomendasikan. Nah, kemudian PIP kita taruh 5 lah. Nah, namun kadang-kadang kita bisa mengindividualisasi PIP apabila ada indikasinya. Nah, kemudian PIP dengan manufa recruitment dapat memperbaiki fungsi respirasi intra-op. Jadi nanti dapat memperbaiki compliance dan menurunkan PPC. Jelas, PPC yang mana? Yang atlektasis pasti turun. Kemudian ini waktu induksi apa yang terjadi, kadang-kadang yang suka kita jadi masalah itu adalah adanya obstruksi jalan nafas. Kita lihat di sini, kalau kita obstruksi jalan nafas, membuka jalan nafas yang nggak benar, kita nge-baggingnya kurang baik, maka dapat meningkatkan resiko terjadinya atlektasis paru. Kemudian tekanan abdomen akibat pembiusan, akibat masalah relaksan, akibat juga pendorongan sefalat dari isi-isi perut abdomen ini dapat menurunkan fungsional residual kapasitik. Nah, ini kita lihat, ini atlektasis menurunkan FRC, kemudian mengakibatkan meningkatnya heterogenitas paru-paru, jadi ada yang paru-paru yang dia bagus dan ada yang atlektasis, sehingga saat kita memberikan tidal volume, dia larinya ke yang paru yang bagus. Sehingga ada paru-paru yang satu dia nggak keisi, satunya lagi dia overdistended. Nah, itu tidak bagus ya. Dan kita naikin lagi delta P-nya lagi, kita lebih mau meningkatkan volume tidalnya lagi dengan meningkatkan driving pressure, larinya malah ke yang paru-paru sehat, sehingga terjadi overdistansi. Nah, saat induksi, kalau tidak dikontraindikasikan, pasien elektif puasanya cukup, maka ayo kita asis pasiennya. Jadi saat pasiennya mulai kehilangan kesadaran, kita izin sama pasiennya, kita akan menaruh mask di mulut pasien, kemudian kita berikan tip, dan dia bernafas dari situ. Ini akan mencegah terjadinya atlektasis. Kemudian setelah itu, saat induksi, jadi penggunaan NIPPV atau CPEP itu sangat membantu, atau kita menggunakan dengan assist, dengan kita menggunakan tangan kita. Itu juga bisa membantu. Nah, setelah intubasi, fraksinya kalau bisa kita set serendah mungkin, yang penting saturasi dari 94. Tidak ada mode ventilasi yang spesifik, yang penting kita tahu indikasi dan kontraindikasinya, bukan indikasi kontraindikasi, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing ventilasi. Nah, ini adalah pasien kita yang kita lakukan pembiusan waktu itu, dan kita izin ini operasi THT, osa surgery, kita izin waktu itu kita menggunakan alat EIT, pastinya kebetulan gemuk. Nah, ini kita lihat EIT ini apa sih? EIT ini adalah alat electrical impedance tomography untuk melihat paru-paru pasien. Kalau kita berikan potongan seperti ini, paru-parunya, kita lihat ini daerah anterior paru, dan ini daerah posterior paru. Harusnya daerah anterior ini adalah 50%, dan daerah posterior 50%. Dia dapat memperlihatkan gambar real time, sehingga dia tahu, kalau pasien itu bernafas, tidal volumenya ke mana sih? Ke anterior atau ke posterior? Normalnya itu rata, di anterior dan di posterior sama-sama 50%. Nah, namun setelah pembiusan, hal ini dapat berubah. Nah, ini saat pre-induksi, kalau kita lihat, ini pasiennya gemuk ya, jadi kita lihat pre-induksi, dia di bagian anterior, memang modalnya pasien memang lebih banyak, tapi kita anggap anteriornya ada, posteriornya ada. Tidal volumenya, setelah dia mulai obat-obatan kita kick in, belum relaksan, masih rokok-pokok segala macam, ternyata tidal volumenya pasien, dan dia lari ke anterior, dia tidak ke posterior. Ini menggambarkan apa? Kerja diafragma yang tidak aktif, mengakibatkan saat kita berikan ventilasi tekanan positif, kita begging, maka dia larinya lebih banyak ke daerah anterior. Dia tidak ke posterior. Artinya apa? Di daerah posterior, mungkin terjadi atalektasis, yang mungkin tidak bisa terlihat oleh mata kita. Dan saat kita lakukan intubasi, kita lihat di sini, dia terjadi kehilangan tidal volumenya, tidak ada di antar maupun posterior. Intinya apa? Di sini ada terjadi loss of fungsional residual capacity. Kita lihat tadi ini, A, B, C, A itu waktu awal, nafas spontan, B itu waktu dia kita begging, dan C itu waktu intubasi. Ini adalah gambar ELE, and expertly impedance, artinya dia dapat menggambarkan FRC, trendnya selama 20 menit ke depan. Kita lihat di sini, di sini kita lihat volume tidalnya, ELE-nya masih cukup tinggi, di sini dia mulai turun. Dan kemudian saat tindakan intubasi, laringoskopi, laringoskopi ini, dia benar-benar hilang volume di paru-parunya. Kemudian setelah itu, kita lakukan intubasi dan ventilasi. Di sini kita lihat terjadinya kehilangan volume fungsional residual capacity yang meningkatkan terjadinya resiko atalektasis pada saat tindakan ventilasi sampai intubasi. Nah, rekomendasinya mengenai maintenance atau surgery, jadi kita harus menghitung pip lat kurangi, kita harus menghitung driving pressure, driving pressure tadi pip lat kurangi pip. Nah, intinya itu, tadi yang kita bilang bahwa meningkatkan FeO2 dapat meningkatkan oksigenasi, namun bukan merupakan intervensi yang efektif untuk meningkatkan, memperbaiki mekanical respiratory. Jadi, intinya, saturasi naik, tapi compliance paru nggak berubah atau malah mungkin memburuk kalau kita cuma mainin pip aja. Nah, maka dari itu kita harus melakukan tindakan-tindakan yang tadi, yang harus agak cukup hati-hati, recruitment maneuver, dan individualisasi pip. Nah, ini jadi, kita harus tahu Ppik mana, pip lat, mana pip, mana, compliance itu mana, volume tidal per delta P, dan ini kita harus tahu semua dari ventilator kita, ini adalah ventilator drager ya, jadi, ini adalah Ppik, ini kebetulan dia, dia pip lat-nya juga sama, ini, kemudian ini adalah pip-nya, ini 5 nih, ini pip-nya, kemudian Vt per delta P, tidal volumenya nih, berarti 600 dibagi delta P-nya berapa nih, pip lat kurangi pik bagi 13, berarti 600 dibagi 13 itu adalah ketemu compliance-nya. Ini harus kita perhatikan, compliance makin tinggi, makin bagus. Nah, kemudian, kita lihat pasiennya kalau kita lakukan posisi trend dalam berat. Nah, kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang dapat merubah tindakan, dapat merubah compliance paru, seperti contohnya trend dalam berat ini, bisa kita lihat di sini, saat dilakukan trend dalam berat, tadi ELI-nya itu turun, jadi, FRC-nya itu turun, akibat kesakan dari organ-organ abdomen. Nah, ini kita harus melakukan tindakan manuver recruitment, indikasinya akan lebih kuat lagi. Nah, jadi, nah, recruitment manuver itu harus dilakukan individual risk benefit assessment. Terus kemudian, kalau mesin kita sudah canggih, ada protokolnya, tapi kalau nggak canggih, kita biasanya menggunakan bagging saja, biasanya rule of 40, pip 40, selama 40 detik. Emang agak mengerikan ya, tapi kita harus memperhatikan tensinya ya, kadang-kadang suka turun tensinya. Nah, kemudian, setelah itu, kita dapat mengindividualisasi pip, ibaratnya, recruitment manuver itu kayak untuk membuka paru, kemudian setelah terbuka, kita mempertahankannya dengan pip. Nah, pipnya makanya kita titrasi turun, sampai kita lihat di mana compliance terbaik kita temukan. Nah, ini ya, kita bisa lihat hemodinamik, pemantauan hemodinamik harus kita lakukan saat kita melakukan recruitment manuver, kita harus berhenti apabila kita melihat terjadinya penurunan tekanan darah atau penurunan hemodinamik. Atau kita sudah mencurigai pasien ini bakal turun kalau kita recruitment manuver, jangan dilakukan. Contohnya pasien-pasien hipofolemi, asa-asa yang tinggi, memiliki masalah jantung, nah itu harus hati-hati. Nah, ini ya, jadi kalau pasiennya dia normofolemi, kita lakukan recruitment manuver, itu aman. Dan kalau hipervolemi dengan fungsi jantung yang baik, juga aman. Nah, ini tindakan recruitment manuver kita, intinya kita menambah pip dengan driving pressure yang sama, sampai pada satu titik, kemudian kita turunkan sampai kita ketemu compliance terbaik. Ini kita lakukan tindakan recruitment manuver, kita lihat dari awalnya dari rendah sini, sampai kita selesai lakukan tindakan recruitment manuver, lihat FRC-nya bertambah cukup banyak. 1,58 kali, intinya 1,58 kali tajel volume, sekitar 700 cc kita menambahkan FRC-nya. Di sini. Ini, sebelum recruitment, kita lihat, dia itu utamanya di bagian anterior, bagian posteriornya kurang, setelah kita recruitment, bagian posterior mulai terbuka. jadi terjadi perubahan, mungkin terjadi recruitment di daerah-daerah posterior yang tadinya atlektasis, dia mulai terbuka lagi dengan tindakan recruitment manuver dan kemudian individualisasi. Nah, ini kita lihat lagi power ya, tadi Prof. John Marini sudah bilang bahwa ini yang menarik sekarang bahwa kalau kita merubah setting ventilasi untuk mencapai sesuatu, misalnya untuk mencapai oksigenasi, maka gunakanlah yang paling minimal untuk dalam menambah power, karena power itu ibaratnya kerja yang kita berikan ke paru-paru dan itu berkaitan dengan kerusakan paru. Apa sih yang power yang paling rendah? Ternyata itu dari pip. Lebih baik kita menaikkan pip daripada kita menaikkan tidal volume, dressing pressure, ataupun RR. Nah, di sini ini ada rumusnya, kita pakai rumusnya mechanical power ini ya, di bawah ini ya. Jadi ini untuk energi yang diberikan ke paru-paru, nah ini adalah energi ya, terkaitannya energi, jadi kalau kita semakin banyak menggunakan injurious ventilation strategy ya, jadi yang sangat mencederai paru dengan peak pressure yang tinggi, delta pressure yang tinggi, segala macam, maka resiko untuk terjadinya ARDS akan semakin tinggi. Ini berdasar dari ilmu ICU ya. Nah, ini kemudian, ini saat kita lakukan rekrutmen, sebelum dilakukan rekrutmen, PC above pipnya 22, pipnya 5, volume tidak 471, dengan compliance-nya 21, RR 13. Mechanical powernya kita berikan 16,2. Nah, setelah dilakukan rekrutmen manuver, dengan PC above pipnya, turun dari 22 ke 12, turun 10. Pipnya naik dari 5 ke 7, naik 2. Volume tidak hampir sama, 471, 457. Compliance-nya dari 21, naik menjadi 38, dengan RR 13 kali. yang energi yang kita berikan hanya 11,6 Joule. Kita lihat di sini, 11,6 Joule, dia berada di normal lungs untuk kategori untuk anestesi. Jadi, kita dapat menurunkan dari yang injurious ke yang normal, yang minimal. Ini namanya, ini adalah strategi lung protective ventilation. Oke, nah, ini ada penelitian terbaru. Dia melihat rekrutmen strategi dengan USG. Kita lihat di sini, dia lihat dengan USG, dia bisa melihat daerah-daerah atlektasis-nya dengan propilineer dan konveks, dan kemudian dia lihat ternyata pada pasien-pasien yang dilakukan pembiusan, jadi dia lihat daerah atlektasis-nya itu dia tetap ada setelah pas operatif. Maka dari itu dia lakukan tindakan rekrutmen, dan ini hasilnya cukup baik dan dapat terlihat untuk yang tadinya obscure, tersembunyi. Atlektasis kita kan tidak bisa melihat secara readily, tapi dengan adanya USG ini kita dapat melihat secara real-time. Mungkin kita bisa melakukan penelitian di sini. Oke, nah, proses ekstubasi, jadi kita harus mengoptimalkan posisi pasien, hindari zero and expiratory pleasure, kemudian jangan biarkan pasiennya up, nah, memancing-mancing nafas nih, kita back-nya kita masukin ke back, terus kemudian kita APL-nya kita hilangkan. Nah, ini adalah faktor resiko terjadinya di rekrutmen atau elektasis. Nah, jadi sebenarnya ini kurang disarankan. Untuk ventilator-ventilator yang baru, mungkin kita dapat melakukan tindakan PSV, pressure support ventilation, atau mungkin ada SIMP, dengan kita mempertahankan VIP. Nah, jadi ini mungkin merupakan strategi yang lebih baik saat ini daripada kita memancing nafas pasien dengan kita membuka katuk APL ke minimal. Kemudian, kalau bisa, kita gunakan fraksi yang paling rendah saat emergens untuk menghindari resorption atau elektasis yang terjadi apabila kita menggunakan FeO2 di atas 0,8. Kemudian, setelah itu, apabila kita terpaksa menggunakan fraksi yang tinggi, maka setelah pasien bangun, yuk, kita berikan si pep dulu yuk. Jadi, kita asis pasien nafasnya, kita berikan pip dengan bagging, dengan fraksi cukup rendah, 0,3. Jadi, kita biarkan pasiennya bernafas dari situ, biarkan paru-parunya mengembang, setelah kita yakin bahwa sudah terjadi meningkatan volume paru dan oksigennya juga sudah turun. Jadi, kalau oksigen yang tinggi itu kan terjadi resorption atlektasis, tapi dengan kita berikan fraksi oksigen yang rendah, resiko resorption atlektasis akan menurun. Setelah kita yakin sudah 3-5 menit, baru kita bawa pasiennya ke RR. Kemudian, penggunaan oksigen tidak disarankan kecuali saturasi di bawah 94. Apabila ada pasien yang menggunakan NIPPV atau CPEP, pre-op, pasien osa, maka kita dapat menggunakannya untuk post-op-nya. Itu disarankan. Ini adalah saya memperlihatkan gambar terakhir. Jadi, ini adalah pasiennya saat kita menafaskan pasien dengan pressure support ventilation, kita lihat dengan pressure support ventilation saat pasiennya nafas, dari sebelumnya yang dia itu daerah anterior, ini setelah 3 jam setelah operasi, ternyata yang daerah posteriornya jadi atlektasis lagi. Tapi, otomatis setelah dia mulai nafas spontan, diafragmanya sudah mulai bekerja, maka daerah posteriornya mulai aktif lagi. Jadi, daerah posterior paru mulai terjadi ventilasi lagi. Itu menggambarkan bahwa ternyata daerah posterior itu menggambarkan kerja diafragma yang aktif. Dan, dengan kita mempertahankan hal ini, menghindari apno, menghindari kehilangan fungsi residual kapasitas di akibat kita nafas-nafaskan dengan menjaga PIP, itu dapat menurunkan resiko atlektasis pasca operasi. Dan, akan berguna bagi pasien-pasien kita yang memiliki cadangan paru-paru, fungsional paru-paru yang tidak terlalu baik. Oke, baik. Terima kasih dari saya. 43 menit, 35 detik. Terima kasih, Dr. Krisha, saya kembalikan. Baik, terima kasih, Dr. Arta. Wah, presentasinya bagus banget. Sangat komprehensif dari penilaian awal, patient selection, terus sudah begitu dari mulai kita induksi, lalu saat maintenance, lalu sampai ke post-operatif. Tadi dibahas juga tentang COVID, nah ini banyak menarik nanti kita bahas saat diskusi. Oke, baik, untuk pembicara kedua dengan Dr. Dhani. Dr. Dhani ini akan membicarakan tentang teknik low flow. Sebenarnya sama kayak yang tadi diberikan oleh, dikatakan oleh Dr. Arta. Sebenarnya bukan sesuatu yang asing, tapi banyak hal-hal baru, banyak hal yang bisa kita pelajari, dan mudah-mudahan bisa dipraktekan ya, dok ya, di dalam praktek kita sehari-hari sebagai dokter anestesi. Baik, silahkan Dr. Dhani. Iya, terima kasih, dok. Sambil dokter Dhani ada polling ya, dok ya? Oh, iya, betul. Boleh ditampilkan dulu, dokter. Sambil dokter Dhani bersiap-siap, mungkin teman-teman boleh sambil mengisi polling-nya. Terdani mau sambil share screen, boleh dok. Oke, terima kasih dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dokter dan sejawat serta senior. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya menampilkan topik tentang low-flow anestesi. Saya pikir mungkin ini merupakan topik menarik karena saya diundang kembali untuk menampilkan topik ini. Sebetulnya, disclaimer dari saya, saya juga belum terlalu disebut akar mungkin ya, karena saya baru sekitar dua atau tiga tahun terakhir sebetulnya mendalami tentang low-flow anestesi itu pun ke mata-mata karena ada kesempatan sebelumnya. Sehingga saya bisa menyaksikan secara langsung bagaimana itu cara mempraktekan low-flow anestesi, minimal flow, bahkan sampai metabolic flow. Tetapi, sehubungan dengan support system yang ada, saya pun baru mempraktekannya kira-kira ya 2019 atau 2020. Oke, kita lihat dulu. Apakah boleh ditampilkan hasil dari pooling, Dr. Kulisah? Sudah, dok. Saya hilang lagi, sorry. Ya. Oke. Berapa fresh gas flow yang dokter atau sejawat pergunakan saat melakukan teknik anestesi umum? lebih banyak sekitar 2-4 liter ya, dok ya. Terus, yang berikutnya alasan belum melakukan boleh ke bawah, dok. Maaf, dok. Scroll aja, dok. Bisa. Bentar, saya tidak bisa tidak bisa jalan ini. Yang belum melakukan itu paling banyak yang sarana, dok. Ada 49 persen. Lalu, karena kebiasaan kenyamanan 37 persen, sisanya 14 persen itu yang belum mengetahui, dok. Jadi, paling banyak karena sarana. Sarana ya. Terus, kalau pertanyaan terakhir, dampak manfaat dari teknik low flow, ini 92 persen menjawab semua benar. Jadi, manfaat bagi pasien berdampak ekonomi dan berdampak lingkungan. Yang kecil-kecil jawab manfaat dan berdampak. Tapi, rata-rata jawab semua benar. Oke, terima kasih, dok. Tidaknya saya ada gambaran. Artinya kan ini bukan hal yang aneh, bukan hal yang memang langka. Tetapi, memang untuk melakukan teknik low flow anestesi ini kita memerlukan support sistem yang mendukung. Coba kita mulai. Jadi, sebetulnya saat kita membicarakan low flow anestesi, ini semata-mata hanya tergantung dari berapa fresh gas flow yang kita pergunakan saat kita melakukan teknik general anestesi. Memang sebelumnya untuk low flow ini dikatakan masih masuk kategori low flow mana-kala sampai 1-3 liter. Tetapi, definisi yang terakhir menyebutkan teknik low flow anestesi dilakukan mana-kala seorang dokter anestesi melakukan pemiusan dengan menggunakan aliran fresh gas flow sampai 1 liter per menit kira-kira seperti itu. Aliran ini bisa untuk induksi dengan oksigen murni, bisa juga dengan oksigen N2O, dengan persentase ataupun fraksi oksigen yang bervariasi. Kemudian, saat kita bicara masalah yang secara umum tadi kita dapatkan hasilnya bahwa para dokter sekalian melakukan pemiusan dengan menggunakan fresh gas flow 2 sampai 4 liter sebetulnya kategorinya sudah menggunakan kategori high flow. Dan pada saat kita bicara masalah penggunaan flow di bawah 1 liter kita akan menggunakan teknik minimal flow ataupun metabolic flow. Konsep metabolic flow tentu berdasarkan dari oksigen consumption pada saat basal metabolik kira-kira sekitar 3 cc per kilogram berat badan per menit jadi kalau misalnya orang lewata 70 kg ya sebetulnya kebutuhan oksigen untuk oksigenasi di tingkat jaringan atau seluler kira-kira 200 sampai 250 cc. Kemudian faktor yang sangat penting untuk kita melakukan teknik low flow anestesi disini adalah faktor CO2 absorbent kita bisa menggunakan soda lime ataupun baralime jadi selama proses ventilasi selama proses oksigenasi maka akan dihasilkan sisa metabolisme berupa CO2 CO2 yang dihasilkan ini diekspirasikan ini tentu akan berinteraksi dengan hasil sisa metabolisme polatil tersebut kemudian dia akan dieliminasi dengan CO2 absorbent ini dengan adanya flow yang relatif lebih rendah maka potensi produksi panas dan kelembaban akan relatif lebih tinggi pada sirkuit breathing sehingga pada akhirnya aliran ini akan kembali ke pasien dengan tetap menjaga suhu dan kelembaban relatif lebih tinggi dibandingkan menggunakan high flow jadi kalau kita lihat secara sekilas produksi dari CO2 absorbent dengan bereaksi dengan CO2 jelas akan menghasilkan suatu heat ataupun panas yang pada akhirnya untuk kepentingan operasi panas ini akan sangat menguntungkan karena dia bisa mencegah terjadinya hipotermi terutama jika kita berhadapan dengan kasus-kasus anestesi pada bayi ataupun neonate misalnya untuk melakukan tindakan low flow anestesi ada beberapa aspek ataupun faktor yang bersifat mandatori sebetulnya ini untuk aspek fashion safety atau keamanan terhadap pasien adapun nanti manakala pengalaman ataupun jam terbang kita semakin meningkat mungkin ada beberapa hal yang bisa kita turunkan tapi tidak mengurangi aspek fashion safety karena mungkin intuisi kita pengalaman kita kata mata kita pada saat melakukan low flow sudah sangat tinggi ataupun sangat banyak jadi intinya adalah saat kita akan melakukan suatu tindakan low flow anestesi pastikan bahwa circle rebreathing sistem kita sudah dilengkapi dengan CO2 absorbent yang baik artinya mungkin pada pagi hari sebelum kita melakukan tindakan anestesi pastikan dulu apakah CO2 absorbent masih baru ataupun sudah digunakan hari kemarin untuk misalnya dua atau tiga kasus kemudian sudah ada perubahan warna atau tidak tetapi yang perlu disampaikan di sini adalah jangan ternyata-mata kita melihat bahwa fungsi CO2 absorbent masih baik manakala kita menemukan bahwa sudah ditemukan perubahan warna karena kadangkala untuk mesin yang memang sudah tidak dipergunakan terlalu sering akan terjadi perubahan warna tetapi sebetulnya fungsi dari CO2 absorbent tadi mungkin sudah sangat berkurang kemudian yang faktor kedua adalah pada saat kita akan melakukan tindakan low-flow anestesi pastikan kalibrasi dari O yang bisa kita setting kita pergunakan setidaknya bisa mencapai sekitar 50 cc per menit jadi akurasi ini bisa mendekati nilai tersebut jadi manakala kita akan menggunakan flow yang sangat rendah maka tidak terjadi deviasi ataupun simpangan yang terlalu jauh dari 50 cc per menit kemudian untuk low-flow atau kita bicara masalah minimal flow atau bahkan metabolik flow pastikan tidak ditemukan leak ataupun kebocoran dari sirkuit sistem beberapa pengalaman saya rata-rata ventilator akan cukup mentoleransi manakala leak ini sekitar kurang dari 150 cc per menit jadi yang biasa saya lakukan sebelum saya melakukan tindakan anestesi secara otomatis ataupun kebiasaan adalah mengecek leak dari mesin jadi walaupun disitu ada penata tetapi kadangkala kita berlaku seperti seorang pengemudi ataupun pilot yang mengecek kendaraan yang akan menjadi tanggung jawabnya pada saat nanti beroperasi kemudian begitu pun vaporizer kita pastikan vaporizer terkalibrasi cukup baik karena mungkin kita akan menggunakan konsentrasi yang tinggi pada saat waktu washing in atau waktu inisiasi di awal ataupun nanti kita akan mulai menurun-nurunkan pada saat kita akan menghentikan tindakan anestesi jadi yang vaporizer yang terkalibrasi akan sangat menentukan outcome ataupun hasil dari tindakan low flow anestesi kita kemudian jelas yang mandatori yang tidak bisa tidak pada saat kita mungkin melakukan tindakan low flow ini untuk awal-awal atau pertama kali mungkin dengan adanya gas monitoring jadi gas monitoring ini bisa memandu kita untuk memastikan patient safety memastikan berapa konsentrasi gas anestesi yang berada di pasien berapa fraksi oksigen yang berada di pasien ataupun berapa CO2 yang berada di pasien karena seringkali MAC ini kita ukur bukan dari berapa konsentrasi MAC yang berada di dalam paru-paru pasien tetapi kadang-kadang terdistraksi berapa setting vaporizer atau dial vaporizer yang kita buka karena kadang-kadang saya diskusi dengan dokter-dokter residen mereka melihat bahwa MAC atau potensi dari volatil anestesi ini dilihat hanya dengan melihat berapa bukaan dari dial atau dial vaporizer tadi kira-kira dengan teknik low flow ini apa sih keuntungannya jelas tadi banyak sekali keuntungan saya mungkin tidak akan hanya sekedar membahas dari long protective strategi atau long protective ventilation yang akan hanya bermanfaat untuk pasien di kamar operasi tetapi jauh lebih luas dari itu bermanfaat juga bukan untuk pasien bermanfaat bagi kita dokter anestesi yang bekerja mungkin lebih dari 5 jam 6 jam 10 jam di kamar operasi tersebut ini berkaitan dengan polusi seandainya mungkin kita tidak didukung oleh scavenging sistem yang sangat baik jadi polusi ini dampaknya bukan hanya dalam skup kecil di kamar operasi tapi secara skup besar juga akan sangat berdampak terhadap polusi bumi kira-kira seperti itu kemudian cost jelas juga biaya dengan menggunakan low flow anestesi kita bisa melakukan suatu efisiensi efisiensi ini untuk jangka panjang sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk mengupgrade kebutuhan kita di kamar operasi yang pertama sedikit kita bahas tentang sistem respirasi tadi dokter Arta juga sudah sangat panjang lebar membahas bagaimana cara menjaga fungsi respirasi fungsi paru tetap optimal selama tindakan anestesi dilakukan di kamar operasi saya sedikit flashback pada saat saya mendapatkan kesempatan untuk belajar ke Profesor Koringer pada saat induksi kebiasaan saya di Bandung ataupun di Indonesia biasanya tidak melakukan suatu reoksigenasi dengan teknik yang memang beliau inginkan artinya kadang-kadang sebelum pasien dibius kita tidak memberikan masker atau face mask dengan kandungan oksigen yang cukup kita tempatkan secara tight di wajah pasien karena kita akan menganggap pasien mungkin tidak akan nyaman manakala pasien belum tertidur tetapi kita sudah menempelkan face mask dengan tight dengan kuat tetapi Prof. Koringer memberikan suatu saran yang tadi sebetulnya dokter Arta tampilkan bahwa jangan sampai menunggu alveoli ini kolaps duluan jadi konsepnya adalah preoksigenisasi betul-betul dilakukan 3 menit dengan tight face mask tadi jadi kita memberikan edukasi ke pasien bahwa kita akan melakukan tight face mask dengan mengalirkan oksigen jadi katakanlah ada sedikit ketidaknyamanan tetapi itu memang untuk kebaikan pasien kemudian induksi juga yang kedua saya lihat juga dengan tidak hanya menggunakan face mask tetapi sudah juga menggunakan dengan high flow nasal kanul jadi saya juga melihat dari mulai diberikan obat-obat sedasi sampai pasien tertidur sampai diberikan relaksan pasien diberikan dengan HFNC ternyata saturasi itu tidak serta-merta turun dia tetap terjaga di 100% sampai suatu saat saya melakukan tindakan intubasi dan hal ini bagi saya merupakan suatu hal baru ternyata dengan HFNC pun kita bisa melakukan suatu tindakan reoksigenasi yang sangat baik konsepnya tadi tetap menjaga tip dengan high flow yang cukup tinggi kemudian manfaat yang lain mungkin kita bisa menjaga dari suhu dan kelembaban di daerah jalan nafas sehingga fungsi dari clearance ataupun fungsi dari pergerakan muko siliar ini kita tetap terjaga dengan adanya high flow ternyata secara otomatis juga akan mengakibatkan aliran udara ini relatif kering sehingga dampaknya akan merusak epitel dari saluran mukosa saluran pernafasan kemudian berpotensi terjadinya suatu obstruksi dan mikroatelektasi kemudian untuk pasien-pasien seperti tadi neonatus bayi-bayi baru lahir ataupun pediatrik ataupun orang tua jelas manfaatnya adalah kita bisa menjaga suhu tidak menjadi hipotermi jadi ini dampak ataupun manfaatnya mana kala kita bisa memberikan aliran gas aliran udara dengan tidak terlalu tinggi konsepnya adalah berikan aliran udara yang dibutuhkan pasien tidak usah terlalu berlebihan karena kalaupun berlebihan dampaknya adalah keborosan dampaknya adalah polusi dampak yang lainnya jelas bukan hanya tapi tadi akan juga merugikan jika kita lihat di sini ada dua grafik sebelah kiri kita bisa melihat hubungan antara waktu atau durasi dari tindakan anestesi dengan suhu di sini kita bisa melihat bagaimana perubahan suhu pada saat adanya suatu perbedaan aliran fresh gas flow pada saat kita menggunakan fresh gas flow yang cukup tinggi sampai katakanlah 6 liter maka suhu ini akan relatif cepat turun suhu di daerah di dalam breathing circuit akan serta-merta turun sehingga berpotensi menyebabkan hipotermi yang lebih cepat kemudian dengan aliran sekitar 2 liter mungkin suhu bisa terjaga tidak terlalu cepat turun tetapi tetap masih potensi terjadian hipotermi cukup besar sebaliknya dengan fresh gas flow yang cukup rendah di bawah 1 liter katakanlah seperti itu atau bahkan sampai minimal flow atau metabolic flow 0,35 liter per menit maka seiring perjalanan waktu maka suhu ini akan bisa dijaga tetap optimal kemudian begitu pun dengan kelembaban sama di grafik yang sebelah kanan hijau biru dan merah di grafik yang hijau kita bisa melihat bahwa kelembaban juga akan dengan serta-merta menurun dengan cepat apalagi setelah melewati 10 menit pertama seandainya kita menggunakan high flow di atas 4 liter atau 6 liter kemudian untuk fresh gas flow yang lebih rendah kelembaban bisa kita jaga seiring berjalannya dengan waktu ini ada sedikit penelitian bagaimana dampak dari penggunaan teknik low flow anestesi terhadap hipotermi untuk pasien-pasien yang memang rentan contohnya adalah neonate yang menjalani operasi digestif jadi artinya kalau kita lihat dari penelitian seperti ini teknik low flow anestesi tidak hanya dapat dilakukan untuk pasien-pasien dewasa tetapi untuk pasien-pasien neonate juga bisa ataupun sangat bisa dilakukan dengan hasilnya yang cukup baik untuk mengurangi terjadinya kasus-kasus hipotermia pasca operasi jadi kasus disini adalah semua faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan hipotermia sudah dikontrol termasuk tadi suhu ruangan kemudian cairan segala macam tetapi pada saat tiba-tiba membesar sendiri saya izin stop dulu sebentar saya nanti masuk sambil menunggu untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan boleh dimasukkan di kolom Q&A baik untuk dokter Arta atau dokter Dhani boleh topiknya menarik bisa kita diskusikan bersama-sama dokter sorry biar gak lama saya boleh ditampilkan dari sana oh boleh saya coba mungkin dari teman-teman ada yang sudah ready dengan slide dokter Dhani tidak apa-apa dok Boleh dari Mbak Nis Boleh tolong Mbak Nis Atau Mbak Ratik yang pegang slide Dokter Dani Ada enggak? Kalau enggak saya coba masuk lagi Boleh, boleh dok Mungkin kalau enggak Dokter mau coba ini Masuk ulang? Dari sana aja kayaknya saya masih Oh oke Padahal videonya enggak ada masalah Mungkin kita coba sambil menunggu Dokter Dani saya izin kasih beberapa pertanyaan aja dulu ke dokter Arta kali ya dok ya Oke, oke dok Oke, sambil menunggu nih dari tim Panitia lagi siapin presentasinya Untuk dokter Arta saya lihat sudah ada beberapa yang dijawab ya dok ya oleh dokter Arta Cuma mungkin ada beberapa yang belum Nah ini mungkin saya mau tanya yang cukup praktikal nih kayaknya Ada dari Anonim Untuk teknik ini dengan teknik long recruitment ya maksudnya ya mungkin Itu apakah mesin anestesinya tuh apakah harus ada kualifikasi atau kalau tadi kan dokter Dani menjelaskan emang ada checklist ya mesin-mesinnya yang harus bisa Atau apakah ada modifikasi untuk teman-teman di daerah yang mungkin mesinnya masih belum advance gitu dok dokter Arta Kita di Indonesia itu bener-bener segala mesin jenis apapun tuh ada bahkan mesin yang Akoma, mesin yang Akordion, yang Outlander aja masih ada gitu Jadi pertanyaan ini akan cukup sulit dijawabnya Oke Halo Iya dok Iya terus, sorry dok Iya jadi kalau untuk itu saya sepertinya harus membatasi dulu Membatasi dalam artian mungkin kita bisa melakukan long recruitment untuk khusus untuk mesin-mesin yang cukup baru ya Mesin-mesin yang cukup baru minimal dia kita bisa melihat parameter-parameter yang bisa kita perbaiki dengan long recruitment Nah mungkin kita harus melihat mesin-mesin yang seperti itu dulu yang bisa kita gunakan untuk melakukan tindakan long recruitment Jadi kita tahu apa yang kita lakukan itu dapat memperbaiki parameter-parameter yang tadinya memang mungkin tidak terlalu baik gitu Nah mungkin untuk mesin-mesin lama ya saya nggak tahu ya Tapi mesin-mesin lama tuh kalau nggak salah mereka tuh ada mode ada say-nya ya Jadi beberapa kali nafas dia diberikan nafas yang tinggi Nah segala macam saya tidak bisa memberikan rekomendasi apakah itu bisa dilakukan apa tidak Cuma ya kalau memang itu adalah alat terbaik ya dan itu yang kita punya ya sudah gitu saja Jadi mungkin saya harus membatasi dulu konteksnya kita harus ngomong ke mesin yang kita sepakati dulu gitu Jadi mesin-mesin yang bisa membaca beberapa parameter tadi Mungkin itu dokter Chris ya Ini tadi kayaknya dari Panitia sudah berhasil share screen boleh dibantu Saya pakai device yang satu lagi ini Terus slide ke bawah Halaman berapa dok? Bentar Terus lagi Terus Terus Ke atas Ya kita ke sini aja Ke atas lagi sedikit lagi Boleh mundur satu Terus Ya ini Oke Aduh maaf sekali Tiba-tiba error laptopnya Jadi intinya disini adalah pada saat kita melakukan teknik low flow anestesi Kita bisa menjaga suhu dan pelembaban Sehingga katakanlah pada neonet tadi dilakukan dengan teknik low flow Maka penurunan suhu dibandingkan flow yang biasa yang normal adalah relatif lebih rendah Katakanlah dua-duanya mengalami suatu hipotermi Tetapi beratnya itu ternyata lebih berat pada saat kita menggunakan flow yang biasa Oke next Ini kita mendapatkan adanya suatu studi Bagaimana dampak dari low flow terhadap parameter-parameter Ataupun marker inflamasi Jadi teknik low flow anestesi ini akan menyebabkan marker inflamasi juga relatif lebih rendah Atau hasil Atau potensi terjadi suatu inflamasi Pas keoperasi itu Resikonya lebih rendah dengan teknik low flow anestesi Hari ini tergambar dari Rasio netrofil imposit Platelet imposit Ataupun marker parameter inflamasi lainnya Next Untuk dampak ekonomi Jelas ini akan sangat bermanfaat bagi rumah sakit apabila dokter anestesi bisa menerapkan teknik ini Karena jelas secara kos dari obat-obat anestesi akan jauh berkurang Jika kita melihat dari kacamata Pengurangan fresh gas flow dari 3 liter ke 1 liter saja Ini secara hitung-hitungan ada studi yang melihat bahwa penghematan bisa mencapai sekitar 50% Jadi disini yang di-highlight adalah penurunan flow atau fresh gas flow dari udara ataupun aliran gas Pada saat tindakan anestesi dinyatakan aman dan efektif Jelas aman bagi pasien, jelas efektif untuk kos efektif Jelas juga mengurangi dampak polusi terhadap lingkungan tadi Jadi simulasinya adalah pada saat fresh gas flow kita turunkan sampai 1 liter per menit Maka terjadi efisiensi sekitar 48% dari biaya volatil anestesi yang dipergunakan Kemudian dari dampak polusinya jelas mengurangi dari emisi pengeluaran CO2 Ataupun polusi yang secara kasat mata mungkin tidak terlihat Tetapi dampaknya akan sangat nyata dirasakan secara umum Apalagi berkaitan dengan greenhouse efek atau efek rumah kaca Kira-kira seperti itu Ini kita hanya bisa melihat manakala operasi dilakukan semakin lama Teknik low flow anestesi ini akan memberikan efisiensi yang semakin besar secara kos Secara biaya Jadi mungkin untuk operasi-operasi cuma 1 jam, 2 jam Tidak akan terlalu nyata terlihat Tetapi semakin banyak operasi Maka dampak ini akan semakin nyata untuk efisiensi masalah biaya Next Dampak lingkungan Bagaimana dampak lingkungan? Ternyata kita, dokter anestesi, berkontribusi cukup besar Untuk memberikan sumbang sih terhadap polusi lingkungan Polusi ini berkaitan dengan sisa metabolisme Ataupun sisa gas-gas yang dipergunakan di kamar operasi Baik N2, halotan, nfluran, isofluran Gas-gas ini karena dia memiliki sifat yang cukup stabil Maka dia itu akan terus berada di lapisan atmosfer Bahkan akan mencapai lapisan stratosfer Jadi pada saatnya nanti di lapisan stratosfer Gas-gas ini akan mengalami suatu mekanisme Berinteraksi dengan radiasi ultraviolet Sehingga akan menghasilkan klorin Klorin ini ternyata merupakan katalis dalam pemecahan ozon Sehingga hal ini akan menyebabkan perusahaan ozon Terutama di atas kutub selatan Gambar di sebelah kiri Dampak dari lubang ozon Sebagai akibat dari interaksi gas-gas polutan Dan salah satunya yang cukup besar memberikan kontribusi adalah Halokarbon, N2O, ataupun CO2 Ini akan menyebabkan efek rumah kaca Dan disinilah anestesi berkontribusi untuk Sustainability, artinya keberlangsungan kehidupan sebetulnya Apa yang bisa kita lakukan sebagai dokter anestesi Bukan hanya sekedar pasiennya selesai di anestesi Dan selesai begitu saja Tetapi kita bisa berkontribusi yang jauh lebih besar lagi Terutama kita memiliki kontribusi terhadap lingkungan Ataupun bumi ini Di sini pengalaman saya pada saat misalnya saya mendapatkan kesempatan berguruh ke Pro Puringer Ternyata di sana sudah sejak lama tidak menggunakan lagi N2O Katakanlah N2O ini memiliki berbagai macam advance Ataupun keuntungan untuk tindakan anestesi Tetapi dampak yang merugikan juga cukup banyak Dan sayangnya keuntungan ini sebetulnya bisa kita gantikan Dengan tools ataupun instrumen lainnya Yang memberikan keuntungan yang sama Karena kita tahu bahwa tadi Efek dari N2O mengakibatkan efek rumah kaca Kemudian terjadinya suatu degradasi dari ozon Maka di sana sudah tidak dipergunakan lagi Bagaimana kalau di sini Terus terang saya pun sendiri Seandainya saya masih bisa menggunakan tanpa N2O Dalam praktek sehari-hari Saya tidak menggunakannya Tetapi kadang-kadang Kita berhadapan dengan beberapa kasus Ataupun beberapa skenario yang memang Katakanlah kita harus efisien banget Katakanlah ini pembiayaan sangat terbatas Beberapa rumah sakit yang tempat saya bekerja Memang ada yang masih melengkapi dengan N2O Ataupun kebanyakan pasti dengan N2O Ada juga beberapa rumah sakit yang saya bekerja di situ Sudah tidak menggunakan lagi N2O Next Jadi teknik low flow anestesi Yang perlu kita pantau adalah Karena aliran gas ataupun fast gas flow Yang masuk ke sirkuit tadi tidak terlalu banyak Ataupun hanya sedikit Maka yang perlu kita pantau adalah Akumulasi dari gas-gas yang tidak diinginkan Yang diproduksi oleh pasien itu sendiri Sebagai hasil dari metabolismenya Jadi washing in Ataupun faktor dilusi Akibat high flow tidak terlalu didapatkan Maka kita akan berhadapan Dengan akumulasi jat-jat tersebut Sehingga untuk beberapa kasus Tidak disarankan Untuk melakukan tindakan anestesi Dengan low flow anestesi Misalnya untuk kasus-kasus intoksikasi Pasien-pasien dengan diabetes yang tidak terkontrol Ataupun intoksikasi karbon monoksida Next Isu yang seringkali kita temukan adalah Pada saat kita menggunakan desfluran Ataupun isofluran Mungkin low flow ini tidak terlalu Kita pusingkan dengan Komplikasi-komplikasi yang berpotensi terjadi Tetapi kita pasti akan bisa melihat Di textbook anestesi Misalnya bahwasannya Sefofluran tidak disarankan Untuk dipergunakan dengan Aliran gas di bawah 2 liter Dengan potensi resiko yang Akan kita temui adalah Intoksikasi atau nefrotoksik Dari reaksi kompon A Tetapi dalam kenyataannya Walaupun hal tersebut Dilakukan dari suatu penelitian Ternyata penelitian tersebut Hanya pada tikus Banyak penelitian pada manusia Banyak penelitian pada orang normal Ataupun pada manusia Dengan gangguan fungsi ginjal Yang relatif stabil Low flow anestesi ini Ternyata masih aman Untuk dilakukan Atau dikerjakan pada Pasien-pasien Sekalipun dengan gangguan fungsi Ginjal sebelumnya Next Bagaimana cara melakukan Teknik low flow Ataupun minimal flow ini Next Ya Ada banyak teknik Ada banyak cara Ada banyak skenario Tetapi konsepnya Manakala kita memiliki Gas analyzer Yang bisa memandu kita Untuk mencapai konsentrasi Gas anestesi yang diinginkan Katakanlah Minimal 0,8 meg Untuk pada saat induksi Kita mencapai 1,3 meg Ini akan sangat mudah Kita lakukan Dengan pemantauan gas tadi Jadi konsepnya adalah Kita akan Segera melakukan Induksi Ataupun melakukan Suatu Teknik Dimana Konsentrasi Volatile anestesi Bisa segera mencapai 0,8 Ataupun 1 meg Konsepnya adalah Ada dua konsep Entah yang pertama Kita akan Membuka Flow Gas yang lebih besar Misalnya 4 liter Atau 6 liter Dengan Dial vaporizer Bukaan yang Kecil Misalnya Kurang dari 1 meg Ataupun 1 meg Ataupun yang kedua Kita membuka Hanya cukup 1 liter Ataupun 2 liter Tetapi Konsekuensinya Kita akan Membuka Dial Volume Dari vaporizer Dengan cukup Tinggi Bahkan bisa Sampai 3 meg Kalau misalnya Kita membuka Sefokluran Mungkin kita Sampai 6 Volume Persen Ataupun Desefokluran Sampai Kira-kira 18 Persen Nah Untuk Tahap-tahapnya Hampir sama Seperti semua Teknik Kita lakukan Premedikasi Lakukan Preoxigenisasi Dengan Oksigen 100% Untuk Denitrogenisasi Untuk Memberikan Cadangan Functional Resible Kapasiti Yang cukup Baik Kemudian Kita memberikan Obat-obat Hipnotik Kemudian Kita Melakukan Induksi Kalau Untuk Melakukan Teknik Love Anestesi Kalau Dari Pengalaman Saya Relatif Cukup Nyaman Manakala Saya Melakukan Induksi Dengan Tiva Sebelumnya Jadi Pada Pasien Sudah Terintubasi Baru Saya Membuka Gas Anestesi Ini Salah Satu Contoh Fase Inisial Settingannya Seperti Ini Jadi Kita Membuka Oksigen Ataupun Air Ataupun Oksigen N2O Dengan Settingan Kira-kira 2 liter Sampai 4 liter Untuk Fresh Gas Flow Kemudian Setting Favorisernya Antara 1 Mek Sampai 2 Mek Kira-kira Seperti Itu Tetapi Konsepnya Manakala Kita Mendapatkan Atau Menggunakan Gas Dengan Koefisien Partisi Yang Lebih Besar Dimana Kelarutan Di dalam Plasma Atau Kelarutan Di dalam Lemaknya Relatif Cukup Tinggi Maka Kita Akan Membutuhkan Volume Persen Yang Jauh Lebih Besar Misalnya Kalau Desluran Kita Dengan Kelarutan Koefisien Partisi Atau Kelarutan Di dalam Plasma Yang Relatif Lebih Rendah Maka Jadi Contoh Disini Manakala Kita Bisa Mencapai MEC 0,8 MEC 0,8 Sekali Lagi Saya Tekankan Disini Adalah Bukan Dialnya Mencapai 6 Volumen Persen Atau 2 Volumen Persen Tetapi MEC Ini Terbaca Dari Monitor Gas Analyser Jadi Pada Saat Fase Ekspirasi Dari Pasien Kita Bisa Mendapatkan Berapa MEC Yang Ada Di Dalam Alveoli Yang Kita Bisa Baca Alveoli Pasien Kemudian Manakala Kita Mulai Turunkan Kedalam Low Anestesi Ataupun Minimal Anestesi Kita Mengedust Kembali Dari Dial Vaporizer Ini Kita Naikkan Lagi Menjadi Di Atas Satu MEC Ini Hanya Salah Satu Teknik Karena Ada Beberapa Teknik Yang Lain Misalnya Kalau Saya Waktu Pro Furinger Membuka Awalnya Hanya Dengan 2 Volumen Persen Untuk Flow Oksigen Dan Air Kemudian Beliau Membuka Volume Dari Deskuluran Misalnya Sampai 12 Volumen Persen Sampai Suatu Saat Bisa Dipertahankan MEC Kira-kira Satu Baru Si Flow Ini Mulai Diturunkan Perlahan Nanti Adjusting Dari Paporizernya Baru Disesuaikan Sesuai Dengan Kondisi Hemodinamik Dari Pasien Next Jadi Di sini Kita bisa Melihat Pada fase Washing In Ini Kita bisa Membuka Mulai Dari 4 Volumen Persen Ada Yang Membuka Dari 2 Volumen Persen Tentunya Konsekuensinya Semakin Besar Flow Dari Fresh Gas Flow Ini Maka Kita Membuka Dial Vaporizer Tidak Terlalu Besar Sebaliknya Pada Saat Kita Membuka Untuk Fase Inisial Atau Fase Washing In Dengan Volume Kira-kira Liter Ataupun Setengah Sampai Satu Liter Maka Kita Membutuhkan Bukaan Dial Yang Relatif Cukup Tinggi Kadang Bisa Sampai 3 Mark Atau 3 Volumen Persen Tiga Kali Dari Satu Meg Masing-masing Colateral Gas Tadi Ini Hanya Salah Satu Penelitian Bagaimana Kalau Misalnya Kita Pada Saat Fase Washing In Fase Inisial Hanya Membuka Flow Kira-kira Setengah Sampai Satu Liter Jadi Disini Dengan Flow Yang Relatif Lebih Kecil Maka Bukaan Dial Dari Favorizer Menggunakan Kira-kira Tiga Meg Hal 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 Bisa Kita Temui Adalah Untuk Mencapai Satu Meg Maka Rata-rata Dibutuhkan Waktu Di atas Lima Menit Jadi Ini Yang Saya Perhatikan Juga Manakala Saya Memantau Bagaimana Meg Ini Bisa Tercapai Di saat Saya Menggunakan Alat Yang Memang Fully Support Untuk Flow Anastasi Karena Saya Ingin Mendapatkan Suatu Angka Suatu Waktu Dimana Pada Saat Saya Mengaplikasikan Ke Dalam Mesin Yang Tidak Memiliki Gas Analyser Saya Tahu Bahwa Untuk Mencapai Satu Mek Tadi Saya Membutuhkan Waktu Kira-kira Berapa Menit Kira-kira Seperti Itu Next Nah Apa Yang Perlu Kita Monitor Dengan Teknik Low Flow Anastasi Jelas Pada Saat Kita Awal Induksi Tadi Kita Harus Mulai Setting Alarm Batas Alarm Jadi Batas Alarm Yang Perhatikan Adalah Dengan Low Flow Anastasi Akan Berpotensi Terjadi Pengurangan Fraksi Oksigen Relatif Rendah Jadi Hati-hati Pada Saat Kita Sudah Turun Dari 4 Liter Atau 2 Liter Ke Satu Liter Ataupun Setengah Liter Maka Dalam Perjalanan Kita Akan Lihat Fraksi Oksigen Akan Mulai Berkurang Kita Akan Men-Setting Lower Alarm Ini Untuk Fraksi Oksigen Pada Saat Ekspirasi Tidak Kurang Dari 28% Untuk Keamanannya Atau Ada Yang Settingannya 30% Begitupun Untuk Pemantauan Dari Target Minute Ventilasi Kita Akan Melakukan Suatu Setting Menyalakan Alarm Manakala Terjadi Penurunan Minute Ventilasi Kurang Dari Setengah Liter Dari Target Normalnya Takutnya Tadi Ada Leaks Ataupun Hal-hal Yang Membuat Volume Di Paru Paru Atau Ovalu Pasien Tadi Menjadi Berkurang Kemudian Kita Juga Akan Setting Untuk Konsentrasi Dari Volatile Anastasi Jadi Kita Kira Untuk Sevofluran 2,5% 3,5% Volume Ini Bukan Dari Dial Bukan Dari Setting Dial Tapi Kita Akan Setting Dari Target Gas Analyser Kemudian Jangan Lupa Juga Untuk Menghindari Terjadi Suatu Leak Kebocoran Maka Kita Harus Mengaktifkan Disconnect Alarm Yang Akan Membantu Kita Bahwa Terjadi Penurunan Tekanan Secara Gradual Dari Deep Pressure Yang Akan Menandakan Bahwa Terjadi Suatu Leak Ataupun Kebocoran Dari Volume Di Dalam Sirkuit Breathing Yang Terkoneksi Dengan Pasien Next Ini Hanya Sebagai Gambaran Bahwa Kita Bisa Melihat Bahwa Volume Tidal Semakin Berkurang Kemudian Volume Gas Secara umum Volume gas Berkurang Atau Jika kita Menemukan Bahwa Ini Balon Semakin lama Semakin Kempis Ataupun Jika Ventilator Yang Kita Pake Pergunakan Masih Menggunakan Apa Namanya Ya Tadi Terutama Dari Balon Jangan Sampai Kempes Kemudian Jika Masih Menggunakan Below Kita Bisa Melihat Bahwa Below Masih Tetap Mencapai Puncak Dari Tempatnya Jadi Jangan Sampai Tiba-tiba Below Makin Lama Makin Turun Menandakan Suatu Leak Dari Sirkuit Breathing Kita Next Nah Ini Sebagai Gambaran Karena Beberapa Kali Saya Perhatikan Jika Saya Menggunakan Di bawah Minimal Flow Setengah Liter Ini Akan Sangat Rentan Terjadi Penurunan Below Manakala Pada Saat Setting Awal Kita Relatif Besar Di atas 150 cc Misalnya Saya Setting Turun Ke 0,4 Liter Per Menit 400 cc Per Menit Untuk Aliran Flow Udaranya Tidak Lama Kemudian 5 Menit Kemudian Pasti Saya Akan Bisa Melihat Below Tidak Mencapai Puncak Dom Karena Menandakan Adanya Suatu League Yang Tidak Terkompensasi Oleh Mesin Next Bagaimana Cara Kita Reversal Jadi Pada Saat Operasi Akan Segera Berakhir Kita Prediksi Sekitar 10 Menit Kedepan Maka Kita Tidak Usah Merubah Flow Yang Kita Lakukan Hanya Cukup Merubah Atau Menurunkan Vaporizer Menjadi Settingannya Ke Nol Jika Dengan Menggunakan Minimal Flow Maka Waktu Ini Akan Cukup Untuk Menahan Konsentrasi Gas Anastasi Di Dalam Paru Pasien Tidak Segera Habis Jadi Pertahankan Low Flow Ini Baru Nanti Setelah Operasi Selesai Kita Kembali Membuka Fresh Gas Flow Relatif Tinggi Supaya Pasien Bisa Lebih Cepat Bangun Waktu Pasien Dari Mulai Dihentikan Volatil Anastasi Sampai Kebangun Ini Akan Sangat Tergantung Tadi Jenis Volatil Anastasi Yang Kita Pergunakan Makanya Untuk Optimalnya Low Flow Anastasi Sebetulnya Yang Paling Bagus Dengan Menggunakan Deskuluran Karena Pada Saat Kita Membuka Aliran Gas Relatif Tinggi Dengan Kelarutan Gas Dalam Darah Yang Cukup Rendah Maka Pasien Akan Serta Merta Terbangun Tetapi Konsepnya Yang Ada Yang Kita Asumsikan Harus Sesuai Juga Jadi Jangan Sampai Efek Dari Gas Sudah Habis Tetapi Efek Dari Opioid Kita Masih Cukup Besar Di Pasien Ataupun Masa Relaksan Kita Cukup Besar Pasien Ini Juga Merupakan Warning Yang Harus Kita Waspadai Untuk Alaram Berkaitan Dengan Fraksi Dari Oksigen Inspirasi Yang Tadi Kita Batasi Alaram Ini Akan Menyala Manakala Fraksi Inspirasi Oksigen Ekspirasi Kurang Dari 28% Next Ini Juga Akan Membantu Kita Manakala Terjadi Leak Atau Penurunan Volume Di Dalam Sirkuit Breathing Karena Ini Akan Sangat Membahayakan Bagi Pasien Ataupun Pasien Menjadi Terbangun Kira-kira Seperti Itu Apa Yang Perlu Kita Lakukan Jelas Kita Akan Naikkan Flow Menjadi Lebih Besar Entah Itu Menjadi 1 liter 2 liter Ataupun 4 liter Untuk Mengakasi Kebocoran Ataupun Leaknya Tadi Kemudian Pastikan Bahwa Fungsi CO2 Absorben Masih Baik Next Ini Hanya Hal-hal Yang Berkaitan Dengan N2O Jadi N2O Disamping Dari Manfaatnya Ada Juga Negatifnya Tetapi Masalah Aspek Manfaat Ini Karena N2O Juga Memiliki Suatu Efek Sebagai Polutan Yang Cukup Besar Dampaknya Mungkin Perlu Kita Fikirkan Seandainya N2O Ini Memiliki Alternatif Pengganti Jadi Artinya Kita Coba Menggunakan Alternatif Pengganti Tadi Tapi Kita Usaha Mengurangi Dari Penggunaan N2O Next Intinya Adalah N2O Juga Merupakan Hipoksid gas Argumen Yang Terkuat Jadi Untuk Kita Menggunakan Low flow Maka N2O Ini Walaupun Masih Bisa Digunakan Tetapi Dengan Konsep Yang Tadi Saya Sampaikan Di Awal Maka Bisa Kita Hindari Kalau Masih Bisa Memungkinkan Next Ini Yang Saya Perhatikan Rata-rata Di Eropa Ataupun Yang Saya Lihat Secara Langsung Di Jerman Mungkin Kenapa N2O Tidak Dipergunakan Selain Faktor Yang Tadi Manfaatnya Ternyata Disadvantagenya Juga Relatif Cukup Besar Seandainya Aspek Manfaat Tadi Bisa Dikompensasi Atau Digantikan Dengan Terapi Lainnya Obat-obat Lainnya Maka Digunakan Yang Pengganti Tadi Kesimpulannya Adalah Pengenalan Baru-baru Ini Jadi Baru-baru Ini Ataupun Terakhir Ini Dekade Terakhir Ataupun Beberapa Tahun Terakhir Pasti Kita Sudah Dimulai Dibiasakan Mulai Menemui Adanya Obat-obat Yang Relatif Lebih Baru Relatif Lebih Mudah Dikontrol Baik Itu Intravenanya Baik Itu Falafilnya Kemudian Kita Juga Mulai Mendapatkan Mesin-mesin Anastasi Yang Cukup Baru Cukup Presisi Hal Ini Bisa Kita Optimalkan Dengan Kita Mempelajari Teknik Anastasi Yang Dibergunakan Dengan Low-flow Anastasi Tadi Jelas Keuntungannya Akan Menyangkut Tadi Klinis Di Pasien Lingkungan Ataupun Secara Cost Efektif Kalau Saya Pelajari Dari Prof. Fuhringer Artinya Saat Seorang Anastasi Bisa Berefisiensi Sekian Banyak Di Kamar Operasi Maka Efisiensi Ini Dipresentasikan Di Manajemen Rumah Sakit Sehingga Hasil Dari Efisiensi Tadi Dikembalikan Ke Anastasi Dengan Konsep Adalah Perbaikan Support Sistem Untuk Kebutuhan Anastasi Jadi Intinya Ke arah Sana Kalau Prof. Fuhringer Bagaimana Cara Dia Mempresentasikan Efisiensi Di Kamar Operasi Dampak 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 Sistem Semua Peralasan Semua Obat Obatan Yang Dipergunakan Yang Dibutuhkan Seorang Dokter Anastasi Akan Sangat Dipenuhi Dengan Baik Oleh Rumah Sakit Jadi Tetapi Tidak Serta Merta Kita Melakukan Semuanya Dengan No Flu Anastasi Karena Tadi Beberapa Kasus Mungkin Akan Bersifat Kon Peindikasi Karena Adanya Suatu Resiko Ataupun Keterbatasannya Selanjutnya. Jadi semua obat-obatan saya masukkan datanya di dalam Smart Pilot View ini. Dari mulai obat sedasi, analgetik, relaksan, sehingga saya mendapatkan prediksi dalam sekian menit ke depan, 5-10 menit ke depan, bagaimana konsentrasi obat tersebut di dalam plasma pasien prediksinya. Dan saya bisa mengetahui kedalaman anestesi pasien. Nah, di sini residen melakukan suatu tindakan laringoskopi intubasi pada saat saya bisa memantau bahwa di grafik isobol yang sebelah kiri, kedalaman atau toleransi pasien terhadap tindakan laringoskopi itu cukup tinggi. Jadi tidak akan mudah terbangun oleh tindakan anestesi tersebut. Baru saat inilah saya melakukan suatu fase inisial atau washing in dengan gas atau kolatil anestesi tadi. Jadi washing in saya lakukan berdasarkan pantauan dari Smart Pilot View dan parameter gas analyzer dari mesin anestesi tadi. Di sini isobol di jaga di atas toleransi laringoskopi di atas 90. Kemudian saya juga pemantauan dari Noxious Stimulus Response Index, yaitu suatu nilai di mana kita bisa melihat seberapa dalam, seberapa cukup sedasi dan analgetik dari pasien yang saya induksi. Kemudian untuk menjaga pelang protektif, kita berikan sekitar 5. saya juga di sini sudah bisa memantau efisiensi dari fresh gas flow yang saya berikan terhadap pasien. Jadi selama anestesi dan operasi berjalan, di Smart Pilot View ini kita bisa melihat titik-titik ataupun point, ada yang hitam, ada yang kuning, di mana lepak kedalaman sedasi dan analgetik kita. Nah, kecukupannya toleransinya di atas 90% dari tindakan operasi ataupun laringoskopi. Karena kita menggunakan teknik low-flow anestesi, perhatikan tadi, balon tidak boleh kempes, yang pasti konsekuensinya adalah soda lain kita akan lebih cepat berubah. Nah, pada saat kita sudah mendapatkan target dari MEC gas, kolatil gas, maka kita bisa menyesuaikan dialnya. Di sini juga kita bisa melihat prediksi dari konsentrasi dari gas yang ada di paru-paru pasien, yang terbaca pada saat ekspirasi. Kemudian kita harus senang biasa melihat apa yang sedang dikerjakan operator. Saat operator sudah mulai akan menyelesaikan tindakan operasinya, kita sudah mulai winning atau mulai menurun-nurunkan dengan melihat parameter dari isobol dari smart pilot view. Atau kalau misalnya kita tidak memiliki smart pilot view, ya kita bisa melihat dari gas analyzer ini. Di sini saya menggunakan fast gas flow kira-kira 40 cc, karena saya coba turun ke sekitar 300 atau ke 250, ternyata luk dan ventilator tidak bisa mengkompensasinya. 10 menit sebelum operasi selesai, saya sudah mulai menurunkan dial dari gas geluran, dan tetap memantau dari smart pilot view ini. Saat operasi selesai, baru saya meningkatkan fast gas flow. Saya ingin memberikan dilusi supaya konsentrasi gasnya lebih cepat hilang. Kemudian ganti menjadi mode spontan, pastikan efek relaksan, efek analgetik sudah habis. Bahkan kita bisa lebih baik lagi jika kita memantau dari NSRI ini. Jadi diharapkan pada saat terbangun, pasien bisa dalam kondisi tidak kesakitan. Kita lihat level dari NSRI-nya. Ini dalam skenario yang lain, saya juga kadang-kadang melakukan teknik low flow atau bahkan minimal flow dengan ventilator yang cukup sederhana. Tetapi tidak secara rutin saya lakukan. Seandainya saya memang sedang membuka lebih dari satu kamar operasi. Karena hal yang seperti ini akan cukup menyebabkan kita melakukan pemantauan yang cukup ketat. Di sini saya menggunakan renifentanil untuk maintenance dari opioid analgetik. Dan ini cukup membantu saya melakukan teknik minimal flow dengan ventilator yang cukup sederhana. Kenapa saya berani melakukan low flow atau bahkan minimal flow dengan ventilator yang seperti ini? Sebetulnya karena saya sudah melihat banyak kasus manakala saya menggunakan low flow dengan support system yang cukup baik. Jadi saya sudah memiliki banyak gambaran seperti apa yang akan terjadi di paksien. Jadi saat operasi mau selesai, saya mulai mematikan semua gas. Saya masih belum membuka gas. Sampai suatu saat kita pastikan bahwa operator sudah menyelesaikan operasinya. Paksinya sudah mulai terpasang. Maka waktunya saya untuk membangunkan paksien. Saya mulai membuka dari presi gas flow dengan tinggi. Kasus oksigen kira-kira 8-10 liter. Yang saya pergunakan di sini, gasnya adalah test run dengan opioid renecentanil sehingga saya bisa mencapai kondisi operasi selesai. Maksudnya kita pastikan nanti diperbangun. jadi untuk operasi-operasi kira-kira seberapa jam, sebetulnya saya masih bisa menggunakan low flow dengan mesin seperti tadi. Jadi secara umum kalau saya simpulkan, kalau hanya sekedar 1 liter per menit, saya rasa cukup aman untuk melakukan tindakan anestesi walaupun dengan ventilator yang cukup sederhana. Tetapi kalau misalnya untuk mencoba pertama kali, memang kita memerlukan support system yang jauh dari, lebih dari itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya karena tadi ada technical error. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Dhani. Gak apa-apa mengerti ini era digital ya. Jadi pasti ada obstacle-obstacle tertentu. Salah satunya antara koneksi atau technical ya. Gak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih juga videonya dok. Wah, disiapkan video ini bagus-bagus banget oleh Dr. Dhani. Tadi ada beberapa kasus ya dengan teknik low flow. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi sudah ada satu pertanyaan untuk Dr. Arta. Ini berkaitan dengan tadi yang terakhir-terakhir Dr. Dhani. Mungkin Dr. Dhani dulu nih. Karena banyak nih yang terakhir-terakhir tentang N2O nih dok. Ini teman-teman di daerah ini banyak yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki R. Mungkin di Jakarta dan sekitarnya juga masih ada ya yang tidak memiliki R. Dengan N2O kan tadi Dr. Dhani bilang kalau di Jerman atau di Eropa sudah tidak digunakan lagi dok. Nah, kalau mau menggunakan LFA atau low flow dengan N2O, kira-kira tipsnya gimana dok? Ya, sebetulnya kalau kita buka, cari searching di Google, low flow anestesi ataupun minimal flow anestesi, masih memungkinkan dan masih bisa dengan N2O tadi. Jadi, sebetulnya mau dengan N2O, mau dengan R, itu masih bisa dan memungkinkan. Cuma biasanya seandainya kita tidak memiliki gas analyzer, kita akan cukup kerepotan untuk menentukan bahwa konsentrasi MAD-nya ini sudah tercapai. Karena pada saat menggunakan N2O, pasti konsentrasi MAD itu akan tercapai lebih awal jika tanpa menggunakan N2O atau hanya dengan R saja. Tetapi jeda waktunya, bukan kita tidak tahu. Saya belum sampai memantau ke arah sana, tetapi jelas akan terjadi jeda. Karena disifat N2O adalah second gas effect, sehingga gas yang kita pergunakan, ini juga akan sangat tergantung kita menggunakan gasnya yang mana, apakah isoflurankan, sefoflurankan, ataupun desulurankan. Karena tadi berkaitan dengan kelarutannya. Jadi, intinya kalau misalnya memungkinkan atau tidak, sebelum kita bahas ada N2O ataupun ada R, pastikan dulu tadi mandatori pada saat kita akan melakukan low-flow anestesi. Yang pertama adalah mesin kita tidak mengalami leak yang cukup besar, karena itu akan menyulitkan. Kemudian, vaporizer juga harus terkalibrasi. Setidaknya kita memiliki sirkuit breathing atau mesin anestesi yang tidak memiliki leak yang cukup besar, vaporizer yang terkalibrasi. Jadi, saya pikir kita bisa mencoba kalau hanya sekedar menggunakan flow yang satu liter. Karena satu liter itu sebetulnya pada akhirnya saya menyimpulkan cukup mewah untuk kita lakukan tindakan anestesi secara general. Karena kalau misalnya kita lihat ke metabolic flow, metabolic flow itu cuma seperempatnya, seperempat dari low-flow anestesi. Dan itu memang membutuhkan parameter instrumen pendukung yang cukup lengkap. Kira-kira seperti itu, dok. Baik, mungkin kita lanjut ke dokter Arta nih ya, dok. Ada pertanyaan dari tadi dokter Weno. Apakah, ini unik juga nih, aku juga baru. Kalau misalnya pada satu pasien itu, apakah bisa dilakukan beberapa kali recruitment maneuver dok? Lalu, apakah ada batasannya ataukah tiap 30 menit, tiap 1 jam, ataukah gimana dok? Ya, oke dokter Krisha dan dokter Arta. Jadi, tidak ada batasannya kita melakukan recruitment maneuver pada pasien. Yang penting ada indikasinya. Yang pertama, biasanya itu recruitment maneuver itu kita lakukan bila misalnya kita sudah mendapatkan hal yang di luar batas normal dari LPV. Seperti contohnya driving pressure yang di atas 14-15 cm H2O. Kemudian fraksi oksigen yang cukup tinggi di atas 50-60%. Namun, saturasi pasien masih 97-96. Intinya, saturasi pasien masih belum bagus. Dan kemudian compliance paru yang kurang baik. Biasanya kalau saya sih lihatnya compliance paru itu kalau nilainya kurang dari 30 ya, karena orang Indonesia itu pendek. Jadi, kalau karena orang Indonesia itu lebih pendek dari bule, jadi biasanya compliance-compliance orang Indonesia itu memang tidak sebagus orang luar negeri. Jadi, di literatur luar negeri itu karena tingginya pasien itu lebih dari Indonesia. Jadinya nilai compliance itu seakan-akan lebih tinggi. Di Indonesia nilai compliance itu kira-kira itu tinggi badan kita dikurangin 110. Itu nilai compliance. Jadi, kalau ada nilai compliance di bawah 30, itu mungkin saya sudah, oke nih, kita bisa lakukan recruitment maneuver. Nah, recruitment maneuver itu biasanya itu kita lakukan saat pasca induksi, saat kita melihat mulai ada permasalahan di driving pressure sama compliance itu, kemudian perubahan posisi, jadi posisi trend di Landberg, segala macam kita bisa lakukan juga. Atau saat terjadi diskoneksi, diskoneksi ventilator, misalnya nggak sengaja lepas ETT-nya gitu. Terjadi di recruitment, nah kita bisa melakukan recruitment maneuver. Atau mungkin beberapa tindakan tertentu, seperti misalnya, pernah waktu kejadian di OK kita, compliance pasien paru-parunya turun tuh operasi THT. Kenapa ya? Kita lihat kok kayaknya nggak ada apa-apa. Ternyata tangannya operator bersender ke dadanya pasien. Nah, jadi hal-hal seperti itu akan merubah compliance pasien. Nah, kalau kita sudah lihat compliance pasiennya itu berubah ke yang tend to be hazardous ventilation dengan tadi kemungkinan mechanical power-nya di atas 16 kilojoule, di bawah 11,6 kilojoule, ya kita bisa lakukan recovery maneuver. Kemudian yang kedua bisa dari ventila, dari sisi oksigenasi. Jadi, katanya, saya pernah dibilang sama profesor, saya lupa namanya. Jadi, kalau pasien itu, intinya kan sekarang gini, kalau modal kita sekarang ini dengan oksigen 21 persen, kita bisa mencapai saturasi 96-97, maka setelah kita dibius, kenapa kita tidak bisa mencapai saturasi seperti itu? Jadi, ada yang bilang, kalau kita mau lihat pasiennya ini bisa direkrut atau tidak, kita lihat oksigenasinya, jadi kita lihat, kita turunkan ke 21 persen, terus kemudian, tapi kita pastikan fraksi inspirasi oksigennya harus 21 ya, jangan kita berikan hipoksik mixture ya, makanya harus benar-benar ada alat pembaca fraksi inspirasi oksigen itu harus ada, kita biarkan sekitar 5 menit, kalau saturasi pasien itu turun di bawah 94-92, maka kita bisa juga melakukan maneuver recruitment. Jadi, itu dokter Krisha. Baik, ini ada nyambung sedikit dari yang tadi tentang timing, dari dokter Irvan tanya, berapa lama sih dok kira-kira durasi operasi yang signifikan untuk menyebabkan atelektasis? Jadi, untuk durasi operasi yang signifikan menyebabkan atelektasis, sebenarnya pasca induksi aja itu udah terjadi atelektasis. Saat kita menggunakan relaksan, masukin propofol, nafas spontannya pasien hilang, itu sudah terjadi atelektasis. Jadi, sebenarnya nggak ada durasi yang minimal untuk terjadi atelektasis. Saat terjadi pembiusan, itu akan terjadi atelektasis. Pertanyaannya, will that persist? Apakah itu akan bertahan pasca operasi dan sampai berapa lama? Nah, pada penelitian-penelitian yang ada, dibilang bahwa kalau operasinya lebih dari 2 jam, maka mungkin atelektasis yang terjadi itu mungkin lebih irreversible. Sehingga dapat terjadi post-operative pulmonary complication yang dapat mengakibatkan gangguan respirasi pasien pasca operasi. Jadi, saya harus bilang atelektasis terjadi, cuma mungkin kalau operasinya cepat, tindakannya cepat, mungkin dia reversible, tapi kalau lebih lama dari itu, mungkin akan terjadi proses lain, sehingga proses post-operative pulmonary complication-nya akan berlanjut. Itu, Dr. Krisya. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Arta. Sebelum kita lanjut ke Dr. Dhani, sambil kita tanya jawab, ini ada titipan polling dari PT Drager yang mensponsori acara kita hari ini. Untuk para peserta, boleh sambil menjawab. Kita lanjut ke Dr. Dhani. Dok, ini ada beberapa pertanyaan saya rangkum jadi satu tentang penggunaan low flow pada pasien pediatri, dok. Ini menarik juga nih, karena kira-kira apakah ada batasan usia minimal untuk dilakukan? Terus yang kedua, tekniknya kira-kira ada modifikasi atau tidak, dok, pada pasien pediatri? Ya, saya akan coba jawab, tetapi memang pengalaman saya belum terlalu banyak untuk kasus pediatrik, tetapi intinya konsep awalnya hampir sama, tetapi yang perlu kita perhitungkan adalah medgas atau potensi gas untuk kelompok usia tertentu, karena akan sangat berbeda. Jadi, kalau saya menggunakan low flow pada pediatri, jelas saya membutuhkan gas analyzer, karena tadi aspek dari safety-nya itu relatif lebih pendek, relatif lebih terbatas dibandingkan pada dewasa. Tetapi kalau kita bicara masalah sampai umur berapa bisa kita lakukan low flow pada pediatri, tadi yang saya sampaikan juga, jangankan pediatrik pada neonat saja bisa dilakukan. Tekniknya low flow hampir sama, dia hanya sampai maksimal 1 liter per menit. Artinya, kalau pada dewasa kita menggunakan 1 liter per menit saja bisa, pada pediatrik atau neonat jelas lebih bisa lagi. Sebetulnya, rentang keamanannya jauh lebih besar. Kalau misalnya kita memang untuk kasus yang neonat tadi, mau tidak mau, artinya kan tidak bisa diaplikasikan seperti tadi saya membius hanya dengan Fabius yang lama. Saya tidak cukup berani untuk melakukan teknik yang seperti itu. Tapi intinya sih memungkinkan, hanya tadi MAC-nya saja. MAC-nya pada neonat berapa, pada pediatrik berapa, dewasa, bahkan orang tua jelas akan berbeda. Dengan targetnya yang berbeda tadi, kita jelas butuh dari gas analyzer atau monitor gas tadi. Mungkin itu dari saya. Baik, dok. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih, karena waktunya sudah selesai sebenarnya. Ini minta izin sama yang mau main band. Boleh katanya dikasih 5 menit. Satu lagi nih untuk dokter. Dan ini menarik dari dokter Asrifki. Mau tanya kalau untuk dengan pasien yang menggunakan LMA, apakah aman, dok, untuk low flow ini? Ini bagus juga pertanyaan. Kembali lagi dok, pada saat kita bicara LMA, kita akan berhadapan dengan LMA yang mana. Jadi sebetulnya kalau saya boleh bercerita kembali, di Jerman saya ditunjukkan bukan hanya sekedar low flow, tetapi untuk operasi-operasi, katakanlah tonsilektomi. Tonsilektomi, mereka sudah ada dengan menggunakan LMA. Saya juga sebetulnya bisa ya, Prof. seperti itu. Memang ditunjukkan dan memang bisa dan memungkinkan hanya tadi permasalahannya adalah LMA yang jenis mana. Mungkin masing-masing LMA, intinya sih ditekankan di sini adalah LMA yang memang yang seal-nya sangat bagus. Prosil lah, katakan seperti itu. Jadi leak-nya ataupun kebocorannya itu akan sangat minimal. Itu yang pasti bisa dengan low flow anestesi. pada saat kita berhadapan dengan adanya LMA yang bervariasi di rumah sakit kita, saya tidak cukup yakin untuk menggunakan sembarang LMA untuk low flow. Kira-kira seperti itu, dok ya. Tetapi ya tadi, bukan hanya sekedar memungkinkan atau tidak, ya tadi di tempat saya belajar di sana, tonsilektomi sekalipun, ini di daerah RY, sudah dengan menggunakan LMA. Jadi secara kepuasannya juga bagi, terutama bagi operasi pediatriknya atau yang anak-anak yang dengan tonsilektomi, itu jauh lebih nyaman bagi mereka, apalagi untuk orang lewasa. Kira-kira seperti itu, dok. Baik, dok. Ini satu pertanyaan terakhir untuk dokter Arta dari dokter Andi Takwa. Dari beliau mengatakan, saya tidak mendengar MP, menentuknya dok ya, dikomentarnya atau menjadi parameter pemantauan untuk proteksi pasca operatif gangguan paru. Apakah peran MV tersedia juga pada monitor ventilator? Mungkin maksudnya di kamar operasi ya, dok ya? MV itu minute ventilation. MV kayaknya ini ya. Minute ventilation ya. Jadi kalau untuk minute ventilation itu sebenarnya memang normalnya kan sekitar 100 cc per kilo berat badan ideal ya, jadi sebenarnya kan minute volume itu kan merupakan perkalian antara respiratory rate dengan tidal volume. Jadi dengan sepertinya sih kita bisa mendapatkan minute volume yang normal pada pasien dengan metabolisme yang normal, yang gak demam dan segala macem dengan range sekitar 12-13 kali per menit gitu. Jadi sih sebenarnya dia terwakilkan dengan ya untuk terjadinya philly itu minute volume itu lebih bergandung ke tidal volume. Namun kita harus lihat lagi nanti pada kenyataannya, karena kita sudah menggunakan end tidal CO2 ya, ada kalanya saat kita membius pasien karena metabolisme mereka sangat menurun dengan tidal volume 6-8 cc, kemudian dengan RR 12 kali, end tidal CO2-nya terkadang itu di bawah 30, di bawah 33 gitu. Jadi di situ kita bisa melakukan adjustment lagi dengan menurunkan RR-nya atau menurunkan tidal volume-nya, sehingga kita dapat mencapai end tidal CO2 itu sekitar 35 lah. Jadi dengan kita memantau ETCO2, mungkin kita dapat mendapatkan tailored base minute volume dari pasien tersebut. Begitu. Jadi mungkin itu dokter keris ya. Baik, terima kasih kepada kedua pembicara yang sudah menyampaikan materinya sangat baik sekali. Mungkin take home yang saya ambil untuk dari dokter Arta, bahwa lang protektif strategi ini dengan melakukan recruitment itu sangat banyak beneficial-nya. Terutama mungkin tadi yang saya cukup menarik juga sudah dijawab di pertanyaan itu tentang pasien-pasien COVID ya. Karena mungkin kedepannya kita akan banyak nih menemukan pasien-pasien dengan post-COVID yang akan menjalani pembedahan. Untuk dokter Dhani, tentang teknik low flow ini juga masih banyak sekali yang bisa kita gali ya dok ya. Dan ternyata populasinya juga sangat banyak. Tadi pasien pediatrik juga ternyata bisa kita lakukan. Jadi saya mengajak untuk teman-teman semua, jangan bosen belajar, jangan bosen mencoba hal-hal yang baru. Semoga kedepannya kita bisa memberikan pelayanan anestesi. Bukan... Ada PR besar ya dok? Apa dok? Maaf dok, ada PR besar mengenai tadi tools, instrumen seorang dokter anestesi di kamar operasi. Memang tadi saya sempat melihat setilis ada pertanyaan tentang awareness. Dari mana kita tahu, apalagi dengan low flow anestesi, pasien tidak awareness gitu kan. Dan jangankan dengan low flow anestesi, dengan high flow sekalipun. Angka awareness ini sebetulnya, katakanlah secara statistik cukup kecil, tetapi merupakan horror atau mimpi buruk bagi pasien yang mengalahnya ya dok ya. Jadi artinya, kita tidak semua kamar operasi memiliki tools untuk awareness. Artinya kedalaman tidurnya, kecukupan analgetiknya, itu merupakan PR besar mungkin bagi perhimpunan kali untuk menetapkan standar pemantauan tambahan untuk supaya kita sebuah orang dokter anestesi bisa mengevaluasi kedalaman anestesi dan kecukupan analgetik. Terutama hal ini sangat diperlukan manakala kita melakukan anestesi untuk asa yang lebih tinggi. Karena yang beresiko tadi asa yang tinggi ya. Pasien-pasien dengan masalah kardiofaskuler, biasanya kita titrasi pelan-pelan-pelan. Kita tidak tahu nih apakah kedalaman tidurnya cukup, oh ya masih akan cukup tinggi. Jadi ya dua PR itu sebetulnya yang masih sering saya juga membayangkannya bagaimana pasien yang mengalami kondisi tadi. Itu saja dok tambahannya. Berarti goal besarnya kita maunya kasih high quality anesthesia, kalau kata dokter Bambang Tutupo itu high quality anesthesia. Baik, terima kasih kepada kedua pembicaraan. Terima kasih juga kepada PT Drager yang sudah mensupport sesi ini. Semoga sehat terus, Dr. Dhani, Dr. Arta. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu in person ya dok ya. Terima kasih semua.